Gunung Sainte benar-benar membunuh tiga burung dengan satu batu. Mendengar perkataan Sun Yifan, kerumunan terdiam. Kemudian, mereka hanya bisa menghela nafas. Gunung Sainte, siapa sangka mereka tidak bisa menahan diri dan bergabung dengan pusaran air ini? Tidak. Gunung Suci tidak bergabung dengan pusaran air. Mereka hanya bertindak sebagai tongkat pengaduk, dengan ganas membuat pusaran air yang sudah ganas menjadi semakin kacau. Bajingan. Memikirkan hal ini, wajah banyak orang menjadi gelap. Terutama empat keluarga besar dan empat tanah suci. Bahaya tersembunyi apa yang ada dalam keluarga mereka? Bahaya tersembunyi semacam ini adalah yang paling menyusahkan. Gunung Sainte. Mereka sengaja melakukan ini, bukan? Kalau tidak, mereka tidak akan ceroboh. Apa yang mereka coba lakukan? Sebuah peringatan. Mungkin itulah masalahnya. Karena itu, penonton merasa cemas. Klan bis sudah pusing. Sekarang ada masalah dalam keluarga, siapa yang bisa santai? Keluarga Wang. Setelah hening beberapa saat, seorang lelaki tua memandang Sun Yifan dan mengerutkan kening. Ada masalah di keluarga Wang juga. Ini. Tidak apa-apa. Namun, di bawah tatapan khawatir semua orang, Sun Yifan tersenyum tipis dan melambaikan tangannya. Gunung Sainte. Bukankah mereka ingin bermain? Biarkan mereka bermain. Manusia. He he. Berapa banyak orang yang bisa mereka miliki? Bisakah mereka menjungkir balikkan langit? Sun Yifan sangat percaya diri. Itu benar. Untuk dapat mengetahui bahwa seseorang telah meninggalkan keluarga Wang kemarin dan mengetahui bahwa seseorang telah meninggalkan keluarga Wang hari ini, apakah Sun Yifan benar-benar tidak tahu apa-apa tentang hal ini? Mungkinkah kamu melihat ekspresi Sun Yifan, semua orang mengerti apa yang sedang terjadi? Sepertinya ini adalah Sun Yifan mengalahkan mereka dalam permainan mereka sendiri. Gunung Sainte. Apakah aku tidak waspada terhadap mereka? Di bawah tatapan semua orang, Sun Yifan berkata sambil tersenyum tipis. Kata-katanya membuat semua orang menghela nafas lega. Tapi empat keluarga dan empat tanah suci. Semua orang mengalihkan perhatian mereka ke empat keluarga dan empat tanah suci. Saat ini, orang-orang dari empat keluarga besar dan empat tanah suci tidak terlihat baik. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Dia tidak akan berarti apa-apa. Sun Yifan melambaikan tangannya dan melanjutkan. Kemudian, dia melihat ke arah para tetua dari empat klan besar dan empat tanah suci. Kamu tidak perlu khawatir. Gunung Sainte ingin memperingatkanku. Kalau begitu biarkan dia memperingatkan mereka. Kapal tidak akan terbalik. Setidaknya, masalahnya kini terungkap. Itu bagus. Benarkan, jika kita masih belum mengetahuinya saat kita bentrok dengan Gunung Sainte, kita akan berada dalam bahaya besar. Sun Yifan berkata dengan nada penuh arti. Kamu benar. Mendengar kata-kata Sun Yifan, semua orang yang hadir hanya bisa mengangguk. Jika masalahnya bisa terungkap, maka masalahnya tidak akan bisa kembali lagi. Jika mereka tidak mengungkapkannya sekarang dan menunggu sampai hari mereka bertemu Gunung Sainte, bukankah itu benar-benar bencana? Terlebih lagi, sepertinya Gunung Sainte tidak berencana menghadapi mereka sekarang. Jika tidak, Gunung Sainte tidak akan menggunakan orang-orang ini untuk menangani pavilion pembantayan naga. Di satu sisi, itu untuk memperingatkan empat keluarga dan empat tanah suci, agar mereka tahu seberapa dalam jejak Gunung Sainte pada mereka. Di sisi lain, itu untuk menyesatkan publik dan membuat marah pavilion pembantayan naga. Adapun Gunung Sainte, setidaknya dari kelihatannya sekarang, mereka tidak punya niat untuk bergerak. Ini bukanlah berita buruk. Lalu apa yang harus kita lakukan? Memikirkan hal ini, semua orang melihat ke arah Sun Yifan lagi. Lanjutkan seperti biasa. Sun Yifan berkata dengan tenang. Betapapun dahsyatnya badai itu, mereka tidak mau bergeming. Mungkin inilah cara terbaik menghadapi segudang perubahan dengan tetap tidak berubah. Bagaimana reaksi Sukubis? Sun Yifan bertanya sambil melihat ke arah jubah hitam yang telah kembali. Mereka di sini. Flaming Moon memimpin tim. Mereka tidak akan mampu membalikkan keadaan. Mereka tahu betapa seriusnya situasi ini. Jubah hitam tersenyum tipis. Semuanya seperti yang mereka harapkan. Semuanya sudah siap. Yang kita butuhkan hanyalah satu hal lagi. Mendengar perkataan Black Robe, bibir Sun Yifan sedikit melengkung. Kalau begitu pergilah dan buatlah persiapanmu. Malam ini tidak akan damai. Menarik nafas dalam-dalam, Sun Yifan memandang semua orang yang hadir dan berkata dengan suara rendah. Begitu dia selesai berbicara, dia meregangkan tubuhnya dengan malas. Saat ini, Sun Yifan tidak bisa gugup. Dia harus mengendalikan situasi secara keseluruhan. Apa yang bisa dia atur, dia sudah mengaturnya sebaik mungkin. Yang tersisa hanyalah menunggu badai datang, agar mereka bisa menghadapinya. Pada saat ini, apa gunanya merasa gugup? Apalagi jika dia benar-benar gugup, apa yang akan terjadi pada orang-orang di bawahnya? Sun Yifan tahu berapa banyak pandangan orang yang terfokus padanya. Jika dia gugup, moral tentara akan terguncang. Pertarungan ini akan menjadi kekalahan tanpa perlawanan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diizinkan oleh Sun Yifan. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa besar tekanan yang dia alami, Sun Yifan harus mengertakkan gigi dan bertahan. Fiu! Hanya ketika hampir semua orang telah pergi barulah Sun Yifan menghela nafas lega. Astaga, ini sangat menyedihkan. Kumpulan awan gelap ini terlalu tebal. Melihat aula yang kosong, Sun Yifan berkata dengan lembut. Lalu bagaimana jika awan gelapnya tebal? Hancurkan saja mereka. Begitu Sun Yifan selesai berbicara, suara acu-ta-acu huang yang terdengar. Kata-katanya sangat mendominasi. Itu benar, tidak peduli seberapa tebal awan gelapnya, tembuslah saja. Sun Yifan tiba-tiba tersenyum. Sekarang, terserah kita. Sun Yifan berkata dengan serius. Tidak masalah, segala sesuatu yang bisa diatur telah diatur. Saya yakin hadiah besar ini akan mengejutkan pavilion pembantaian naga. Kami akan menentang langit dan mengubah langit. Senyuman langka muncul di wajah Wang Yan. Hanya Wang Yan, Yosin Yan dan Sun Yifan yang mengetahui rencana rahasia itu. Sedangkan sisanya, tidak mungkin mereka mengetahuinya. Namun itulah kunci kemenangan atau kekalahan hari ini. Memikirkan rencana itu, suasana hati Wang Yan tampak membaik. Membelah awan dan melihat matahari, dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi pada pavilion pembantaian naga jika rencananya berhasil. Seperti apa ekspresi mereka? Pasti akan menjadi pemandangan yang seru bukan? Itu benar, ubah surga. Kalau begitu mari kita ubah surga. Setelah bertahun-tahun, kita telah menciptakan dunia yang sangat besar. Bukankah itu digunakan untuk mengubah langit sepenuhnya? Sudah waktunya, kepala keluarga, jika tidak ada masalah, akan segera kembali. Saya bisa merasakannya. Dengan rumor yang begitu besar, mustahil dia tidak mengetahuinya. He he, dia pasti cemas sekali ya. Memikirkan Wang Chen, Sun Yifan tersenyum. Dia berada di bawah banyak tekanan. Wang Yan mengerutkan kening. Bukankah kita sama? Kami berada di bawah banyak tekanan. Kami tidak hanya berperang melawan musuh. Selama bertahun-tahun, musuh terbesar kita bukanlah pavilion pembantaian naga, bukan gunung Sainte, dan tentunya bukan aliansi sembilan kota. Ini juga bukan dunia ini. Musuh terbesar kita adalah waktu. Keluarga kekurangan waktu untuk berkembang. Anda semua kekurangan waktu untuk berkembang. Terlebih lagi kepala keluarga. Jika bukan karena bakat dan garis keturunannya, saya khawatir kita tidak akan bisa mencapai langkah ini. Sekarang, kita akan menerobos semuanya. Sun Yifan menyipitkan matanya. Waktu adalah musuh terbesar. Sayangnya, musuh ini tidak akan pernah memberikan kesempatan kepada keluarga Wang untuk beristirahat. Ini adalah tekanan terbesar. Namun, jika kita bisa menghancurkan pavilion pembantaian naga, musuh terbesar ini harus berhenti sejenak dan memberi keluarga Wang kesempatan untuk beristirahat, bukan? Paling tidak, keluarga Wang punya kesempatan untuk beristirahat. Adapun, Wang Chen, mungkin dia belum punya kesempatan untuk istirahat. Mungkin, ketika Wang Chen memasuki medan perang tertinggi, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk beristirahat. Hari itu tidak akan lama lagi. Ekspresi Sun Yifan berubah serius. Pergi, aku akan menyerahkan sisi itu padamu. Semuanya tergantung pada Anda. Setelah sekian lama, Sun Yifan menghela nafas dalam-dalam dan menatap Wang Yan dalam-dalam saat dia berbicara. Malaikat Maut, saya ingin mengalaminya, meskipun saya tidak cukup kuat. Namun, ini adalah peluang yang cukup bagus. Wang Yan tersenyum. Malaikat Maut, matanya bersinar dengan tatapan berapi-api. Mungkin hanya dia yang mengetahui kegembiraan dan kegilaan di hatinya. Mungkin anggota keluarga Wang menyembunyikan kegilaan semacam itu di tubuh mereka. Atau mungkin, garis keturunan mereka menentukan mereka menjadi sekelompok orang gila. Wang Yan dan Wang Chen juga sama. Malaikat Maut, inilah yang perlu dilakukan Wang Yan. Aku akan pergi sekarang. Wang Yan mengangguk. Kamu benar-benar tidak perlu membawa siapapun. Sun Yifan bertanya dengan cemas. Tidak dibutuhkan. Saya sendiri sudah cukup. Apa gunanya mengajak seseorang? He he, kali ini aku bukan pemeran utama. Wang Yan tersenyum. Aku akan menyerahkan keluarga padamu. Wang Yan membungkuk sedikit pada Sun Yifan. Ini adalah rasa terima kasihnya kepada Sun Yifan selama ini. Inilah yang dia percayakan pada Sun Yifan. Aku tidak berani. Sepotong langit ini. Itu besar. Saat itu, bagaimana kita bisa membayangkan bahwa langit begitu tak berbatas? Kami hanyalah katak di dasar sumur. Dialah yang membawa kami keluar dari sumur itu dan membiarkan kami melihat langit yang luas. Langit. Saya merasa terhormat, dan saya bersyukur. Ini adalah tahap terbesar dalam hidup saya. Saya tidak menyesal, tidak ragu-ragu. Yang saya miliki hanyalah tekad dan kemuliaan. Sun Yifan menghindari busur Wang Yan dan bergumam pelan. Matanya berkedip-kedip dengan sedikit antisipasi dan sedikit kegembiraan. Kota dosa, perbatasan utara. Siapa yang mengira akan ada hari seperti itu? Dia, Sun Yifan, tidak akan pernah menyangka akan ada hari seperti itu. Dan semua ini karena apa? Itu karena siapa? Meskipun dia bukan anggota keluarga Wang yang sebenarnya. Tapi garis keturunannya telah dicap dengan nama keluarga ini. Jadi, penyesalan apa yang perlu dibicarakan? Rasa syukur apa yang ada di sana? Sejak dia mulai mengikuti Wang Chen, dia hanya merasakan darahnya mendidih. Darah segar. Kepala. Sun Yifan sudah bersiap. Jika mereka mampu, biarkan musuh datang dan merebutnya. Dia hanya akan mati dengan senyuman, bukan hidup dengan tangisan. Oke, aku pergi dulu. Hati-hati di jalan. Bibir Wang Yan melengkung saat dia menangkupkan tinjunya. Hati-hati di jalan. Ekspresi Sun Yifan berubah serius saat dia menangkupkan tinjunya. Sampai Wang Yan berbalik dan pergi, sampai sosoknya menghilang dari pandangannya. Sampai. Dia sedikit linglung, sampai. Angin sepoi-sepoi bertiup lewat. Sun Yifan bergidik dan terbangun dari kedinginan. Apakah ini sudah dimulai? Menarik kembali pandangannya, pupil mata Sun Yifan sedikit menyusut. Ini pertunjukan besar, jadi mari kita buat lebih seru. Meskipun itu menggemparkan dunia, lalu kenapa? Beginilah seharusnya. Benarkan. Tidak peduli siapa yang jatuh, darah dan kepala itu. Keributan yang menggemparkan dunia itu akan menjadi pemakaman terbaik. 3052 Bajingan. 100 mil jauhnya dari kota Kian, ngarainya berantakan. Melihat pemandangan yang berantakan itu, raungan marah terdengar. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berkulit hitam dengan ekspresi tidak ramah. Keluar gawang, beraninya kamu menjadi begitu sombong bahkan diambang kematian. Memikirkan keluar gawang, mata lelaki tua itu bersinar dingin. Keluar gawang. Itu benar. Itu adalah keluar gawang. Paling tidak, dia yakin itu adalah keluar gawang. Pasukan pavilion pembantaian naga hadir. Mereka disergap di ngarai ini. Meski kerugian mereka tidak besar, mereka putus asa. Wajah mereka ditampar sebelum meraih kemenangan. Apa yang lebih memalukan dari ini? Bagaimana orang tua itu bisa menerima hasil seperti itu? Kali ini, mereka telah bersumpah dengan sungguh-sungguh dan menyerang kota Kian dengan meriah. Tidak butuh waktu lama hingga berita penyergapan hari ini menyebar ke seluruh dunia. Saat itu, siapa yang akan diejek? Bukankah itu pavilion pembantaian naga mereka? Bagus. Sangat bagus. Saya ingin melihat siapa yang akan mengejek siapa. Keluar gawang, kematian sudah dekat. Mari kita lihat apa yang dapat Anda lakukan. Memikirkan hal ini, lelaki tua itu tertawa karena marah. Bagaimana situasinya? Melihat lelaki tua lain di sampingnya, pemimpin itu bertanya dengan dingin. Elder Gong, kami tidak menderita banyak kerugian. Pavilion pembantaian naga tidak mengalami kerugian apapun. Hanya saja, kami kehilangan tujuh atau delapan orang di antara orang-orang yang kami rekrut. Ada juga beberapa yang terluka. Mendengar pertanyaan Penatua Gong, seorang lelaki tua di sampingnya berkata dengan lembut. Dia menundukkan kepalanya sedikit, tapi tidak ada yang bisa melihat ekspresinya. Apakah begitu? Mendengar hasil ini, Penatua Gong menarik nafas dalam-dalam lagi. Sangat bagus. Menyipitkan matanya, Penatua Gong tertawa dingin. Apakah mereka pikir mereka bisa menghentikan kita seperti ini? Penatua Gong mendengus dengan jijik. Karena mereka tidak sabar untuk bertarung, ayo bertarung. Sesuai rencana awal, kami akan dibagi menjadi tiga kelompok. Huh, saya akan membawa orang ke kota Kian. Anda akan membawa orang untuk menjatuhkan kota Hong terlebih dahulu. Kota Hong, meskipun saya tidak mempedulikannya, saya harus mengatakan bahwa jika kita bisa menghancurkan tempat ini, itu akan menjadi hal yang baik. Adapun, leluhur lama, dia punya pengaturannya sendiri. Kata Penatua Gong dengan sungguh-sungguh. Dibagi menjadi tiga kelompok. Tentu. Mendengar kata-kata Tetua Gong, lelaki tua itu dengan lembut menjawab sambil sudut bibirnya melengkung. Jadilah, sebelum fajar besok, saya berharap melihat keluarga uang menghilang dari dunia ini. Penatua Gong bergumam pada dirinya sendiri. Iya. Jawab orang tua itu. Begitu dia selesai berbicara, lelaki tua itu segera mundur sesuai rencana. Haha, tuanku, siapa itu? Siapa mata-mata yang bersembunyi di kegelapan? Ini menarik. Apakah itu dia? Melihat ke belakang lelaki tua itu pergi, Penatua Gong bergumam sambil berpikir. Saat ini, dia tidak marah. Sebaliknya, ada rasa dingin yang tak terlukiskan di matanya. Tidak peduli apa, keluarga uang, kamu tidak dapat mengubah fakta bahwa itu akan dihancurkan. Dengan cepat menarik pandangannya, Penatua Gong bergumam. Pergi. Setelah dia selesai berbicara, Penatua Gong tanpa ekspresi melihat ke beberapa sosok yang berdiri tidak jauh darinya. Kota Kian, daratan 100 mil. Awalnya, dia ingin beristirahat di sini selama sehari untuk memberi keluarga uang kesempatan untuk mengatur napas. Namun, saat ini, Penatua Gong jelas sedang tidak berminat untuk melakukannya. Siapapun yang membuatnya kehilangan muka, siapapun yang membuatnya menderita penghinaan, dia akan membuat mereka membayar harganya. Pasukan perkasa langsung menyapu kota Kian seperti badai. Momentum yang luar biasa. Haha. Lama setelah kelompok Penatua Gong pergi, bayangan hitam muncul di tengah ngarai yang berantakan. Melihat kelompok itu menghilang dari pandangannya, bayangan hitam itu mencibir dengan sedikit ejekan. Anjing menggigit anjing, mulutnya penuh bulu. Saya ingin melihat pertunjukan hebat ini. Segera setelah itu, sosok bayangan hitam itu melintas dan menghilang secara diam-diam dari ngarai. Belalang sembah mengintai jangkrik, tidak menyadari oreole di belakangnya. Siapa yang akan mengingat hal ini? Di dunia ini, semua orang bisa menjadi belalang sembah, tapi tidak banyak yang bisa menjadi oreole. Namun, siapa yang menyangka akan selalu ada orang yang lebih baik dari Anda? Setelah bayangan hitam menghilang, di ngarai yang sunyi senyap, beberapa sosok muncul. Sosok-sosok ini ditutupi kerudung, sehingga orang lain tidak bisa melihat wajah mereka dengan jelas. Mengapa kita tidak membunuh mereka? Bayangan hitam itu bertanya dengan ketidakpuasan. Mereka adalah anak buah gunung Sainte. Bayangan hitam terdepan melihat bayangan hitam yang menghilang dan berkata dengan tidak tergesa-gesa. Sudah lama sekali kita tidak bertemu anak buah Mount Sainte. Ini adalah sebuah kesempatan. Lebih baik bunuh mereka, kata orang lain. Tapi biarkan saja mereka pergi. Kami akan membunuh mereka cepat atau lambat. Sekarang, tugas utama kita adalah menangani elemen-elemen yang tidak stabil itu. Siapa itu? Pada saat ini, pria paling kiri berkata dengan lembut dengan sedikit rasa dingin di matanya. Sejak grim reaper kita telah mengambil tindakan, kami tidak bisa kembali dengan tangan kosong. Saya harap semua orang tidak melupakan instruksi Tuan. Pria paling kiri melanjutkan. Apakah begitu? Namun, setelah mendengar perkataan pria itu, pemimpin pria itu tiba-tiba menoleh dan bertanya. Jejak rasa dingin yang tak bisa dijelaskan muncul di matanya. Bukan begitu. Pria paling kiri bertanya dengan dingin. Haha. Pria terkemuka itu tampak seperti baru saja mendengar lelucon. Boom. Tiba-tiba, di tengah tawa pemimpin itu, terdengar suara gemuruh yang keras. Tidak baik. Ekspresi pria paling kiri berubah drastis. Bajingan. Siang Chou, apa yang kamu lakukan? Pria paling kiri melebarkan matanya. Karena dia melihat ketika pemimpin bernama Siang Chou sedang tersenyum, pria di sampingnya bergerak. Pria ini benar-benar berlari ke arahnya. Bagaimana mungkin pria paling kiri tidak terkejut? Mundur. Di tengah seruan itu, pria itu dengan cepat mundur. Dia ingin menghindari serangan mendadak ini. Mundur. Anda tidak punya tempat untuk mundur. Namun, saat pria ini hendak mundur, sebuah suara dingin terdengar. Tanpa disadari, sesosok tubuh telah muncul di belakangnya. Astaga. Itu tiba-tiba dan sangat aneh. Di tengah suara menusuk yang tumpul, darah segar menyembur keluar seperti kembang api yang mekar, memukau seluruh langit. Karena aku ingin kamu mati. Pada saat ini, pemimpin bernama Siang Chou berkata dengan lembut. Di balik tabir, ada bekas senyuman yang tergantung di sudut mulutnya. Tep-tep-tep. Itu sangat cepat. Sebuah bayangan melintas, dan sebelum pria yang terluka parah itu bisa bereaksi, pemimpinnya sudah bergegas ke sisinya. Astaga. Saat dia mengulurkan tangannya, itu seperti lengan malaikat maut, mencekik tenggorokan pria itu. Siang Chou. Kamu gila. Apa yang sedang kamu lakukan? Jangan lupa, meskipun kamu adalah pemimpin tim Grim Reaper, tapi, tapi aku bukan anggota timu. Kamu tidak punya hak untuk membunuhku. Jika kamu membunuhku, Yang Mulia tidak akan melepaskanmu. Dengan tenggorokan tercekat, di bawah kekuatan absolut, pria itu berteriak ketakutan. Yang Mulia. He he. Siang Chou hanya tertawa kecil. Retakan. Di tengah tawa ini, terdengar suara yang tajam. Seolah sedang mencubit ayam, tenggorokan pria itu patah. Menghadapi kekuasaan absolut, pria ini tidak punya kesempatan untuk berjuang sama sekali. Masih ingin pergi. Namun, setelah mencubit tenggorokan pria itu, Siang Chou tidak melepaskannya. Menyipitkan matanya, dia tiba-tiba berteriak. Astaga. Sosoknya melintas, menghilang dari tempatnya berada. Dalam sekejap, dia telah mencubit sebuah bayangan. Bukankah ini jiwa dewa dari orang yang terbunuh? Kamu seharusnya tidak ada di dunia ini. Kalau tidak, Yang Mulia tidak akan melepaskan saya. Benarkan. Meskipun aku tidak takut, tapi, itu sangat merepotkan. Siang Chou berkata dengan lembut. Saat suaranya jatuh, di bawah ekspresi ketakutan bayangan itu, dia tiba-tiba mengerahkan kekuatannya. Saat dia mengerahkan kekuatannya, bayangan itu berubah menjadi gumpalan asap hijau, meledak. Bahkan sebelum dia sempat berteriak, pria itu benar-benar menghilang dari dunia ini. Malaikat maut. Itu benar. Ini adalah malaikat maut. Namun, pada saat ini, pembangkit tenaga Grim Rapper benar-benar terjatuh tanpa suara. Sungguh sulit dipercaya. Fiuh. Sampai semuanya selesai, Siang Chou kembali ke kerumunan. Lima atau enam sosok lainnya yang berdiri di sana, pada saat ini, tidak mengubah ekspresi mereka. Ya, tampaknya agak terlalu mulus. He he, yang mulia, tidak peduli hubungan apa yang Anda miliki dengan yang mulia, Anda seharusnya tidak memasuki malaikat maut. Tanpa kekuatan itu, mengapa kita harus berani? Baiklah, sekarang setelah aku membunuhmu, malaikat maut adalah malaikat maut yang sebenarnya. Sabitnya harusnya diangkat, tapi bagaimana cara mengayunkannya ke bawah? Siang Chou bergumam sambil tersenyum tipis. Di mana tim lainnya? Seolah sedang memikirkan sesuatu, Siang Chou memandang orang di sampingnya dan bertanya. Aku khawatir mereka sudah sampai di kota Kian. Tria yang ditanya itu menjawab dengan dingin, tanpa sedikitpun emosi. Tidak buruk, mari kita lihat aksi mereka. Murid Siang Chou sedikit berkontraksi. Di balik tabir, siapa yang bisa melihat ekspresi apa yang dia miliki? Malam ini, tidak akan damai. Menarik nafas dalam-dalam, Siang Chou bergumam pelan. Matanya sedikit rumit. Sebab, dia tahu apa yang telah dia lakukan, dan dia tahu apa yang akan dia lakukan. Apakah benar atau salah terseret ke dalam pusaran air ini? Paviliun pembantaian naga. He he, bagaimana mungkin ada yang benar atau salah? Memikirkan hal ini, Siang Chou menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ayo pergi. Bertindak sesuai dengan rencana kita sendiri. Mata Siang Chou tiba-tiba menjadi dingin. Saat suaranya jatuh, dia membawa beberapa orang di sampingnya dengan cepat, menghilang dari ngarai yang berantakan. Tidak ada yang tahu bahwa setelah pasukan paviliun pembantaian naga pergi, setelah pria dari Gunung Sainte, yang mengira dia adalah Oriole, pergi, pertempuran terjadi di ngarai ini. Pertarungan yang secepat kilat. Namun, pertarungan secepat kilat ini memiliki harga yang harus dibayar mahal. Seorang anggota Malaikat Maut. Meskipun anggota Grim Rapper ini sepertinya tidak memiliki kualifikasi. Namun, dia masih membawa nama Malaikat Maut. Bukan begitu. Ini adalah pertempuran yang terjadi di paviliun pembantaian naga. Ngarai yang berantakan itu benar-benar tenang. Namun, badai yang lebih besar akan segera terjadi. Medan perang berikutnya ada di Kota Kian. 3053. Malam mulai tiba. Rasa dingin mulai menyebar. Rasa dingin ini membuatnya sedikit mengencangkan kerah bajunya. Awan gelap menekan kota, mengancam akan menghancurkannya. Ini adalah situasi yang dihadapi Kota Kian. Pagi-pagi sekali, seluruh Kota Kian terdiam, seolah tidak ada suara. Di jalanan, hirup ikut masa lalu tak lagi terlihat. Faktanya, satu-satunya hal yang bisa dilihat di Kota Kian hanyalah cahaya yang tersebar. Kadang-kadang, beberapa orang yang lewat di jalan sedang terburu-buru, dengan sedikit rasa khawatir dan gugup di wajah mereka. Atau mungkin, mereka melewati sekelompok prajurit yang dipenuhi aura pembunuh. Hal ini memberikan perasaan yang sangat menyedihkan. Udara dipenuhi bau mesiu. Badai sedang terjadi. Tidak hanya Kota Kian, tetapi seluruh aliansi sembilan kota merasakan hal yang sama. Itu karena pavilion pembantaian naga telah tiba. Fiuh! Kota Hong, yang terletak tidak jauh dari Kota Kian, juga diselimuti kegelapan. Lusinan toko berdiri di luar Kota Hong. Di kegelapan malam, mereka mengeluarkan getaran dingin. Melihat kota di depan mereka, seorang lelaki tua menghela nafas lega. Kami akhirnya tiba di Kota Hong. Bibir lelaki tua itu membentuk senyuman. Tetuahu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Melihat kota di depan mereka, sosok di samping lelaki tua itu mengerutkan alisnya dan bertanya dengan lembut. Namun, karena suatu kesalahan, kilatan tak terdeteksi melintas di mata sosok itu saat ini. Paling tidak, mustahil bagi orang yang dipanggil sebagai Penatuahu untuk menyadari hal ini. Kita, apa yang harus kita lakukan? Mendengar pertanyaan pria itu, Penatuahu tidak menoleh. Sudut bibirnya melengkung saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Penatuah Gong berarti kita tidak perlu mengatur ulang ketika kita sampai di sini. Kita hanya perlu mengambil alih kota Hong secara langsung. Saat ini, keluarga Wang mungkin telah mengerahkan seluruh energinya di kota Kian. Mereka tidak menyangka kami akan terpecah menjadi tiga kelompok. Dengan kekuatan kita saat ini, mengalahkan kota Hong akan menjadi hal yang mudah. Pria itu berkata dengan tenang. Oh, apakah begitu? Mendengar perkataan pria itu, Penatuahu mengangkat alisnya. Penatuah Gong, Tampaknya memikirkan sesuatu, Penatuahu terkekeh. Namun, ekspresi rumit muncul di wajahnya. Bagaimana jika aku tidak setuju? Tiba-tiba, Penatuahu sepertinya telah membuat keputusan dan bertanya dengan lembut. Apa yang akan kamu lakukan? Penatuah Xiao. Penatuahu berbalik dan menatap pria parubaya yang dipanggil sebagai Penatuah Xiao. Itu benar. Orang yang dikenal sebagai Penatuahu adalah orang tua yang pernah berbicara dengan Penatuah Gong di lembah. Dia adalah salah satu tetua dari pavilion pembantayan naga. Kekuatannya bukan yang terkuat, dan statusnya biasa saja. Namun, dalam operasi ini, dia jelas merupakan tokoh penting. Di bawah instruksi Penatuah Gong, urusan Kota Hong diserahkan kepadanya untuk ditangani. Adapun Penatuah Xiao, posisinya bahkan lebih rendah daripada Penatuahu, dan dia dapat dianggap sebagai salah satu Penatuah yang baru dipromosikan dalam beberapa tahun terakhir. Dia jelas merupakan antek tetua Gong. Namun, pada saat ini, tatapan Penatuahu terhadap Penatuah Xiao dingin dan tegas, tanpa kedipan sedikitpun. Ledakan. Kata-kata Penatuahu meledak di telinga Penatuah Xiao seperti sambaran petir. Apa, Anda? Elder Xiao melebarkan matanya tak percaya saat dia menatap Elder Hu. Itu benar-benar kamu, surga Wi Hu. Anda benar-benar mengkhianati pavilion pembantayan naga seperti Moe Tian Xiang. Seolah-olah dia telah menerima konfirmasi, Penatuah Xiao buru-buru mundur beberapa langkah dan berteriak pada Hu Tian Ren. Moe Tian Xiang, Penatuah Moe, itu benar, sayang sekali. Mendengar nama Moe Tian Xiang, Hu Tian Ren menghela nafas. Namun, tatapannya menjadi lebih tegas. Itu benar, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia tidak punya pilihan lain. Saat pertama kali memulai jalan ini, dia tidak punya pilihan lain. Bukankah begitu? Terlebih lagi, berapa banyak orang yang telah mengorbankan dirinya untuk ini? Setidaknya, Moe Tian Xiang telah melakukannya. Siapa yang tahu seberapa besar dampak kematian Moe Tian Xiang terhadap Hu Tian Ren? Itu karena hubungannya dengan Moe Tian Xiang adalah yang terbaik. Hanya saja sangat sedikit orang yang mengetahui hal ini. Namun, bagaimana Hu Tian Ren bisa melepaskan masalah ini? Dia harus melanjutkan jalan ini, bahkan jika itu untuk memperhitungkan Moe Tian Xiang dan yang lainnya, bahkan jika itu untuk menghormati keyakinannya sendiri. Bajingan, Hu Tian Ren, kamu memang seperti ini. Sepertinya tebakan Tetua Gong benar. Huff, kamu mengkhianati pavilion pembantaian naga. Apakah kamu tidak tahu konsekuensi dari mengkhianati pavilion pembantaian naga? Hasil yang diperoleh Penatua Moe akan menjadi hasil Anda. Sekarang, belum terlambat bagi Anda untuk kembali. Penatua Gong dapat berhenti membahas masalah ini. Penatua Gong secara alami akan menjelaskan kepada Tuhan. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Penatua Xiao memandang Hu Tian Ren dan terus berbicara. Nada suaranya serius dan matanya berkedip-kedip dengan sedikit ketajaman. Kembali, apakah menurut Anda itu mungkin? Mengabaikan tatapan kaget orang-orang di sekitarnya, Hu Tian Ren memandang elder Xiao dengan tenang. Keduanya sempat menemui jalan buntu. Kembali, itu tidak mungkin lagi. Apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk membunuhku? Apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk membunuh semua orang di sini? Penatua Xiao bertanya dengan dingin sambil melihat sikap Hu Tian Ren. Bagaimana menurutmu? Hu Tian Ren tersenyum tipis. Baiklah, tidak perlu melanjutkan akting. Katakan saja padanya. Hu Tian Ren berkata kepada orang-orang di sekitarnya. Ikuti Penatua Hu dan ikuti jejak kemuliaan. Saat Hu Tian Ren menyelesaikan kalimatnya, Penatua Xiao mencibir dan terdengar suara paduan suara. Suara mendesing. Setelah itu, senyum di wajah elder Xiao berangsur-angsur menghilang saat dia melebarkan matanya. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Kalian? Bagaimana? Elder Xiao dengan keras menelan seteguk air liur seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Ekspresi panik muncul di wajahnya. Bagaimana ini mungkin? Karena pada saat ini, Penatua Xiao terkejut melihat dari selusin anggota pavilion pembantaian naga yang datang ke kota Hong, dua pertiganya berada di sisi Hu Tian Ren. Ada sekitar 50 orang yang datang ke kota Hong. Selain Hu Tian Ren dan Elder Xiao, ada 16 orang dari pavilion pembunuh naga. Dua pertiga orang dari pavilion pembunuh naga. Totalnya ada 11 orang. Tidak hanya itu, di antara 30 atau lebih seniman bela diri yang telah direkrut, sebenarnya ada 10 orang yang telah menyatakan pendirian mereka saat ini. Dengan kata lain, ada 19 orang berdiri di samping Hu Tian Ren. Ada 19 orang, termasuk Hu Tian Ren, ada 20 orang. Ini hampir separuh dari orang yang datang ke kota Hong. Penatua Xiao tidak dapat mempercayai matanya, terutama ketika orang-orang dari pavilion pembunuh naga menyatakan pendirian mereka. Bagaimana mungkin orang-orang ini Penatua Hu, bagaimana dia melakukannya? Murid Elder Xiao tiba-tiba menyusut. Sekarang, apakah aku punya hak untuk mengatakan ini? Apakah aku berhak membunuhmu? Hu Tian Ren bertanya dengan senyuman yang tidak tampak seperti senyuman saat dia melihat ke arah Elder Xiao yang terkejut. Mengapa? Elder Xiao bertanya, tidak mau menyerah. Ini adalah keraguan terbesar. Mengapa? Mengapa Mu Tian Xiang dan murid lainnya mengkhianati pavilion pembunuh naga, dan sekarang Hu Tian Ren dan sebelas orang dari pavilion pembunuh naga melakukan hal yang sama? Apa yang mereka inginkan? Apakah itu Mu Tian Xiang atau Hu Tian Ren? Mereka berdua adalah tetua pavilion pembunuh naga. Status mereka sangat tinggi. Apa yang mereka dapatkan dari keluarga uang? Mengapa mereka mengkhianati pavilion pembunuh naga? Ini adalah keraguan terbesar. Elder Xiao tidak bisa menerima kegagalan tanpa mengetahui alasannya. Mengapa? Karena kita punya keyakinan, kita punya tujuan, dan kita menginginkan kejayaan. Tapi pavilion pembunuh naga saat ini telah berubah. Hu Tian Ren berkata dengan tidak tergesa-gesa. Hahaha. Mendengar kata-kata Hu Tian Ren, Penatua Xiao tertawa terbahak-bahak. Kekanak-kanakan. Pemikiran kekanak-kanakan. Huff. Kalian sekelompok idiot. Penatua Hu, saya terkejut. Saya sangat terkejut. Ketika Tuhan berkata bahwa ada orang lain yang mengkhianati pavilion pembunuh naga selain Mo Tian Siang, saya tidak ingin mempercayainya. Apakah posisi tetua pavilion pembunuh naga lebih rendah dari yang diberikan keluarga uang kepada Anda? Jadi, meskipun Tuhan mengatakannya, aku hanya merasa itu berlebihan. Bahkan jika ada orang yang mengkhianati pavilion pembunuh naga di bawah Mo Tian Siang, mereka hanyalah junior yang bodoh. Karena Penatua Mo Tian Siang telah tersingkir, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bahkan jika Penatua Gong meminta saya untuk memperhatikan Anda, saya tidak percaya bahwa Anda mengkhianati pavilion pembunuh naga. Tapi sekarang, kamu benar-benar mengecewakan. Penatua Hu, Anda benar-benar mengkhianati pavilion pembunuh naga karena impian dan keyakinan masa kecil Anda. Bukankah ini lelucon terbesar di dunia? Kejayaan, pavilion pembunuh naga dapat memberi Anda semua kemuliaan. Mimpi, kami sedang berjalan di jalan impian. Seberapa hebat rencana pavilion pembunuh naga? Sekarang Anda memberitahu saya bahwa Anda ingin mengikuti keluarga uang untuk mengejar impian dan kejayaan Anda. Jika ini bukan lelucon, lalu apa? Keyakinan, keyakinan kami adalah pavilion pembunuh naga dan diri kami sendiri. Kata-kata Hutian Ren membuat Penatua Xiao sangat marah hingga dia tertawa. Tiba-tiba, ekspresi khawatir di wajahnya menghilang tanpa bekas. Kemudian, dia memandang Hutian Ren dan orang-orang di sekitarnya dengan senyuman yang tidak terlihat seperti senyuman. Aku hanya tidak menyangka rencanamu akan lebih gila dari yang kubayangkan. Untungnya, Tuan Xiao mempunyai pandangan jauh ke depan. Kalau tidak, kali ini kita akan sangat dirugikan. Anda harus menjadi yang terakhir, bukan. Seharusnya tidak banyak orang yang sebodoh Anda dan Penatuamu. Penatuahu, apakah menurut Anda semuanya berada di bawah kendali Anda? Apakah menurut Anda rencana Anda akan berhasil hari ini? Apakah kamu pikir kamu bisa membunuh kami? Anda tidak cukup. Aura Elder Xiao meledak dan tiba-tiba menjadi kuat. Dia menatap Penatuahu dan orang-orang di sekitarnya dengan tatapan membunuh. Oh, Penatuahu tidak cukup. Orang-orang ini tidak cukup. Bagaimana jika Anda menambahkan saya, tambahkan kami? Namun, saat Penatuahu tertawa dingin, dengusan dingin terdengar. Retak-retak-retak. Kemudian, serangkaian suara membosankan terdengar. Tanpa disadari, gerbang kota Hong yang tertutup rapat perlahan terbuka dengan suara yang membosankan. Sesosok berjalan keluar kota. Lambat laun, penampilannya menjadi lebih jelas. Melihat Elder Xiao dan yang lainnya yang hadir, sosok ini berbicara dengan tidak tergesa-gesa. 3054 Oh, Penatuahu tidak cukup. Orang-orang ini tidak cukup. Bagaimana jika Anda menambahkan saya, tambahkan kami? Saat Penatuahu tertawa dingin, suara dingin terdengar, disertai dengan suara pintu terbuka. Pada saat ini, bayangan hitam keluar dari kota Hong. Merasa, suara yang tiba-tiba ini menyebabkan banyak orang yang hadir tercengang, dan ekspresi mereka berubah drastis. Apalagi setelah melihat sosok tersebut dengan jelas, samar-samar banyak orang yang bisa mendengar suara orang menghirup udara dingin. Itu kamu, Wang Chen, bagaimana mungkin kamu? Penatuah Xiao tampak seperti baru saja melihat hantu, dan dia berseru dengan keras. Itu benar, sosok yang berjalan keluar dari kota Hong. Bukankah itu, Wang Chen? Aura yang sangat kuat, itu memberi tekanan tanpa akhir kepada semua orang. Dia adalah kepala keluarga Wang, Wang Chen yang ingin diminum oleh pavilion pembantaian naga untuk meminum darahnya dan memakan dagingnya. Bagaimana Wang Chen bisa muncul di sini? Jantung elder Xiao tanpa sadar berdetak kencang. Bukankah mereka mengatakan bahwa Wang Chen menghilang tanpa jejak? Bukankah mereka bilang Wang Chen hilang? Bukankah mereka mengatakan bahwa Wang Chen dikejar oleh Tuan Muda Ketiga? Dia benar-benar muncul di sini, di kota Hong. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah pengejaran Tuan Muda Ketiga gagal? Lebih penting lagi, bahkan jika Tuan Muda Ketiga gagal, pavilion pembantaian naga seharusnya sudah menerima berita tersebut. Bahkan jika tidak, Wang Chen seharusnya tidak muncul di kota Hong. Wang Chen seharusnya muncul di kota Kian. Bukankah itu benar? Bagaimanapun, kota Kian adalah fondasi keluarga Wang. Situasi di sana semakin mencekam. Sebagai kepala keluarga Wang, Wang Chen tidak berada di kota Kian, tapi di kota Hong. Bagaimana mungkin Penatua Xiao tidak terkejut? Bahkan orang-orang di belakang Elder Xiao mau tidak mau menghirup udara dingin, apalagi Elder Xiao. Reputasi seseorang bagaikan bayangan pohon. Semua orang tahu betapa terkenalnya Wang Chen. Kemunculan orang seperti itu tentu saja membawa tekanan besar bagi semua orang. Terkejut. Wang Chen bertanya sambil tersenyum tipis seolah dia merasakan keheranan Elder Xiao dan yang lainnya. Sangat mengejutkan. Seharusnya begitu, bukan. Lagipula, dia seharusnya tidak berada di sini. Bukankah begitu? Jika dia tidak bertemu Wang Yan dalam perjalanan kembali ke kota Kian, Wang Chen tidak akan datang ke kota Hong. Tiga hari lalu, Wang Chen pulih dari lukanya dan meninggalkan dunia bawah tanah. Dia kembali ke medan perang dan langsung menuju kota Kian. Di antara mereka, Wang Chen menerima berita itu dan mengetahuinya. Tidak ada jalan lain. Pertempuran antara keluarga Wang dan pavilion pembantaian naga telah menarik perhatian seluruh medan perang. Seluruh dunia sedang mendiskusikan masalah ini. Sulit bagi Wang Chen untuk tidak mendengar berita ini. Wang Chen tahu bahwa pavilion pembantaian naga telah tiba. Dia tahu bahwa keluarga Wang dalam bahaya. Wang Chen mempercepat kepulangannya ke kota Kian. Namun, saat dia hendak mencapai kota Kian, dia bertemu Wang Yan. Dari kakak laki-lakinya Wang Yan, Wang Chen memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang situasi saat ini. Kemudian, atas saran Wang Yan, Wang Chen tidak langsung kembali ke kota Kian. Sebaliknya, dia menghubungi Sun Yifan melalui metode yang unik. Secara kebetulan, Sun Yifan menerima berita dari pavilion pembantaian naga dan mengetahui tentang situasi di kota Hong. Itu sebabnya Wang Chen langsung menuju kota Hong. Belum lama ini, Wang Chen baru saja tiba di kota Hong. Kembalinya Wang Chen menyelamatkan banyak usaha Sun Yifan. Di satu sisi, dia diyakinkan. Saat ini, kembalinya Wang Chen tidak diragukan lagi merupakan berita terbaik. Di sisi lain, kembalinya Wang Chen juga membuat Sun Yifan merasa sangat nyaman dengan kota Hong. Dengan Wang Chen yang bertanggung jawab dan pengaturannya, bahaya apa yang akan dihadapi kota Hong? Terlalu banyak kebetulan, terlalu banyak pengaturan. Oleh karena itu, sungguh luar biasa. Jika Penatua Xiao tidak terkejut bahwa dia ada di sini, Wang Chen lah yang akan terkejut. Bajingan Setelah mendengar kata-kata Wang Chen, Penatua Xiao mengutuknya dengan kasar. Terutama ketika dia melihat senyum mengejek yang tergantung di sudut mulut Wang Chen, kemarahan Elder Xiao melonjak ke langit. Ini sangat mengejutkan. Bagus. Hahaha. Bagus sekali. Wang Chen, senang kamu ada di sini. Ini benar-benar sebuah kejutan. Keuntungan yang tidak terduga. Mengambil nafas dalam-dalam, Penatua Xiao dengan paksa menekan kemarahan di dalam hatinya dan tiba-tiba tertawa. Wang Chen, Apakah menurutmu dengan kamu di sini? Situasinya berada di bawah kendalimu. Lelucon yang luar biasa. Kamu sangat kekanak-kanakan. Huff. Paviliun pembantaian nagaku bukanlah sesuatu yang dapat kamu bayangkan. Surga wihu. Wang Chen. Bagus. Sangat bagus. Terutama Wang Chen, kemunculan Anda di sini telah menyelamatkan banyak tenaga kami. Aku bisa membunuhmu dan memberikan kontribusi besar. Penatua Xiao tertawa terbahak-bahak. Matanya bersinar dengan cahaya redup, seolah dia sedang mengejek sesuatu. Karena Tuan menebak ada masalah, karena Tuan tahu ada tikus tanah, karena Penatua Gong sudah memusatkan perhatian pada Hutian Ren, apakah mereka tidak punya pengaturan? Mustahil. Wang Chen. Jadi bagaimana jika Wang Chen dimasukkan? Kota Hong tidak dapat diselamatkan hari ini. Kota Hong harus dihancurkan hari ini. Tidak peduli berapa banyak ahli yang datang, tidak peduli siapa yang datang, mereka harus mati. Arogansi seperti itu. Anda tampak penuh percaya diri. Jika Anda punya trik, gunakan saja. Kalau tidak, haha. Melihat Penatua Xiao yang tertawa terbahak-bahak, Wang Chen tersenyum dingin. Hahaha. Bagus. Maumu. Wang Chen. Saya akan menunjukkan perbedaan terbesar antara pavilion pembantaian naga saya dan keluarga Wang Anda. Fondasi ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang bodoh seperti Anda. Penatua Xiao tidak bersembunyi lagi. Darah di tubuhnya mendidih. Kemunculan Wang Chen sungguh tidak terduga. Ini merupakan kejutan yang tidak terduga. Ini seperti kue yang jatuh dari langit. Jika dia bisa membunuh Wang Chen, itu akan menjadi kontribusi yang besar. Terima kasih atas bantuan Anda, tuan-tuan. Memikirkan hal ini, Penatua Xiao menarik nafas dalam-dalam dan membungkus sedikit ke arah kehampaan. Ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat serius dan serius, bahkan dipenuhi dengan ketulusan yang tak ada habisnya. Benar sekali, ini adalah rencana cadangan Elder Xiao. Mendengar kata-kata Elder Xiao, semua orang tiba-tiba terdiam. Ini. Apa yang Penatua Xiao coba lakukan? Bagaimana jika dia tidak bisa memahaminya sama sekali? Tuan, tolong bantu kami membunuh bajingan ini dan memulihkan kedamaian di pavilion pembantaian naga milikku. Elder Xiao membungkuk dan menunggu sebentar. Sepertinya tidak ada reaksi. Dia mengerutkan kening dan ekspresinya sedikit berubah saat dia berbicara lagi. Produk. Kali ini akhirnya ada reaksi. Dengan getaran di udara, beberapa sosok hitam muncul di hadapan semua orang. Seolah-olah mereka telah keluar dari medan perang prasejarah. Orang-orang ini memancarkan aura yang keras dan sedingin es. Mereka seperti malaikat maut di neraka. Di malam yang gelap, tatapan mereka bagaikan bilah tajam yang mampu menghancurkan langit dan bumi. Tuan, Hu Tianren itu adalah dari pavilion pembantaian naga milikku. Wang Chen itu adalah orang yang ingin dibunuh oleh pavilion pembantaian nagaku. Saya harap Tuan akan membantu kami. Elder Xiao berkata dengan penuh semangat ketika dia akhirnya melihat beberapa sosok berjalan keluar dari udara. Dia sangat jelas tentang identitas beberapa toko ini. Dia tahu betapa menakutkannya orang-orang ini. Ini adalah kartu truf terhebatnya dan alasan mengapa dia begitu percaya diri. Malaikat maut. Itu karena orang-orang ini adalah malaikat maut. Kata, malaikat maut, sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Kedua kata ini jelas merupakan kata paling suci di pavilion pembantaian naga. Mereka melindungi pavilion pembantaian naga dan merupakan kekuatan sesungguhnya dari pavilion pembantaian naga. Malaikat maut. Melihat beberapa sosok hitam ini, bahkan Hu Tianren terdiam dan ekspresinya sedikit berubah. Malaikat maut. Aura orang-orang ini, pakaian yang mereka kenakan, dan sikap penatua siao. Tidak sulit untuk menjelaskan identitas mereka. Malaikat maut. Apakah mereka malaikat maut? Malaikat maut. Mendengar kata-kata penatuahu, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Kekuatan paling misterius di pavilion pembantaian naga, kekuatan yang membuat orang gemetar ketakutan. Sebenarnya itu mereka. Tubuh Wang Chen menegang. Malaikat maut. Ya Tuhan. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa menjadi malaikat maut? Brengsek. Malaikat maut. Pavilion pembantaian naga benar-benar mengirimkan malaikat maut. Tidak ini. Setelah Wang Chen dan Penatuahu, ekspresi orang-orang dari pavilion pembantaian naga dan beberapa prajurit yang mereka rekrut sangat berubah. Beberapa di antaranya bahkan menjadi pucat. Untuk sesaat, udara seolah membeku sehingga membuat orang merasa tercekik. Malaikat maut. Ini adalah malaikat maut. Mereka yang mampu berdiri di sini bukanlah orang-orang tanpa nama. Bagaimana mungkin mereka yang mampu berdiri di sini tidak mengetahui tentang malaikat maut? Meskipun malaikat maut tidak muncul selama ribuan tahun. Namun, beberapa kali kemunculannya dalam sejarah semuanya menggemparkan. Sejarah gemilang itu dibangun di atas darah dan tulang yang tak ada habisnya. Berapa banyak semangat pejuang yang kuat dibalik kejayaan ini. Nama malaikat maut itu seperti guntur di telinga. Kali ini, semua orang tidak bisa tetap tenang. Mereka tidak menyangka pavilion pembantaian naga akan benar-benar mengirimkan sekelompok orang ini. Siapa yang bisa tetap tenang? Hahaha, benar sekali. Inilah para malaikat maut. Para malaikat maut. Haha, Hussurgawi, kamu harusnya tahu keberadaan seperti apa mereka. Salah satu dari mereka memiliki otoritas seorang penatua seperti kita. Mereka memiliki kualifikasi untuk sejajar dengan kami para tetua. Mereka adalah kekuatan elit sejati dari pavilion pembantaian naga. Huff, Surgawi Hu, kali ini, Tuhan sudah siap sepenuhnya. Untuk membasmi kalian semua sepenuhnya, Tuhan mengirimkan malaikat maut ini untuk membantu penatua gong. Hahaha, saya ingin melihat apa yang dapat anda lakukan sekarang. Wang Chen, apakah kamu masih bisa menentang surga? Wang Chen, bisakah kamu melawan malaikat maut? Wang Chen, hari ini adalah hari kematianmu. Hari ini adalah hari kehancuran kota Hong, dan juga hari kehancuran keluarga uang anda. Penatua Xiao jelas sangat puas dengan ekspresi heran orang-orang di sekitarnya dan perubahan ekspresi mereka. Setelah membungku kepada para malaikat maut, Penatua Xiao memandang Wang Chen dan Hu Tian Ren dengan wajah memerah. Bukankah Hu Tian Ren dan Wang Chen sangat kuat dan sombong saat ini? Bagaimana dengan sekarang? Di hadapan para malaikat maut, apa yang bisa mereka lakukan? 3055. Melihat anggota Grim Rapper di sampingnya, senyum Elder Xiao menjadi lebih cerah. Siapa Oriole itu? Siapa yang menipu siapa? Hu Tian Ren. Apakah dia berpikir bahwa dia sangat mudah? Sekarang, pavilion pembantaian naga akan menggunakan fondasi kuat mereka untuk memberitahu Hu Tian Ren bahwa dia salah. Pada akhirnya, orang yang akan tertawa terakhir adalah anggota pavilion pembantaian naga. Memikirkan hal ini, Penatua Xiao memperlihatkan giginya yang seputih mutiara. Malaikat maut, he he. Namun, menghadapi kegembiraan Elder Xiao, ekspresi Wang Chen tidak berubah. Melihat Hu Tian Ren di sampingnya dan anggota gugup di belakangnya, Wang Chen menyipitkan matanya. Pandangan yang tak terlukiskan muncul di matanya. Tentu saja kita tahu yang namanya Grim Rapper. Namun, mungkin kota Hong kita yang akan tertawa terakhir hari ini. Seolah memikirkan sesuatu, Wang Chen berkata dengan senyuman yang bukan senyuman. Kamu bahkan tidak tahu bahwa kamu akan mati. Huff, sepertinya kamu hanya akan tahu apa artinya menangis ketika kamu mati. Sikap Wang Chen membuat Penatua Xiao sangat tidak senang. Wang Chen terkutup itu. Elder Xiao mengertakan gigi karena marah terhadap Wang Chen. Jika bukan karena Wang Chen, pavilion pembantaian naga mereka akan tetap tinggi dan perkasa. Jika bukan karena Wang Chen, keadaan mereka tidak akan menyedihkan. Reputasi mereka hilang, dan fondasi mereka yang berumur jutaan tahun terguncang. Bahkan malaikat maut harus mengambil tindakan. Wang Chen telah mengambil semuanya dari pavilion pembantaian naga. Hari ini, mereka akan mengutarakannya dengan penuh minat. Karena itu masalahnya, aku akan membiarkanmu mati sekarang. Mengambil nafas dalam-dalam, Elder Xiao meraung dengan ganas. Tuanku, bantu aku membunuh bajingan ini. Penatua Xiao berkata dengan hormat kepada malaikat maut di sampingnya. Begitu dia selesai berbicara, aura di sekitar tubuhnya berkembang. Ledakan. Aura yang kuat mengubah langit dan bumi. Dalam sekejap, langit malam yang gelap gulita menjadi semakin gelap. Awan gelap melonjak. Tanpa disadari, cahaya bulan sudah tertutup seluruhnya. Seluruh kota Hong gelap gulita, dan ruang kosong di luar kota sangat gelap sehingga orang bahkan tidak bisa melihat jari mereka. Aura yang menyesakan itu seperti tangan yang tak terlihat, mencekik semua orang, membuat mereka sulit bernapas. Membunuh. Ketika auranya mencapai puncaknya, Elder Xiao mengeluarkan raungan marah dan menyerang ke depan. Aura yang sangat kuat. Membunuh. Haha, apakah kalian tidak akan bergerak? Namun, dihadapkan pada tindakan Elder Xiao, Wang Chen tidak bergerak sama sekali. Dia bahkan tidak mengaktifkan auranya dan hanya berdiri di sana dengan tenang. Dia hanya menatap dingin pada Elder Xiao seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Apakah mereka masih tidak mau bergerak? Kata-kata Wang Chen sepertinya bergumam pada dirinya sendiri, seolah dia sedang berbicara dengan orang lain. Pemandangan ini sangat aneh. Tidak ada yang bisa memahami apa yang sedang terjadi. Namun, tidak semua orang tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Wang Chen. Setidaknya, ketika suara Wang Chen turun, sebuah suara yang dalam sudah terdengar, terserah kamu. Suara yang dalam itu sepertinya merespons Wang Chen. Asteris produk, asteris. Di saat yang sama, cahaya dingin menyala. Gemuruh. Rasanya seperti petir. Di seluruh dunia, angin menari dengan liar, dan seluruh tanah bergetar hebat. Off. Noda darah menyembur ke langit di bawah tatapan ngeri semua orang. Tidak. Ceritan yang menyayat hati terdengar. Tidak. Bagaimana ini bisa terjadi? Ceritan keputus asaan naik dan turun pada saat ini. Seluruh dunia sepertinya berada dalam kekacauan. Off. Elder Xiao memuntahkan setegup darah dan sosoknya tiba-tiba membeku. Kamu. Kamu. Tuan. Kamu. Kenapa? Elder Xiao melebarkan matanya dan menoleh dengan susah payah. Melihat sosok hitam di belakangnya, dia dipenuhi rasa tidak percaya. Pak. Benar sekali. Dia memanggil, Tuan. Karena pada saat itu, orang yang berdiri di belakangnya adalah seorang grim rapper yang statusnya tidak kalah dengan Elder Xiao. Terlebih lagi, itu adalah pria yang memimpin grim rapper. Pada saat itu, pedang panjang di tangannya memancarkan cahaya dingin yang dalam. Cahaya dingin itu sepertinya mampu menembus dan memusnahkan segalanya. Di malam yang gelap gulita, cahaya dingin itu seakan menerangi seluruh dunia, menimbulkan perasaan dingin. Tubuh Elder Xiao sedikit gemetar, dan bola matanya tampak seperti akan keluar. Melihat cahaya dingin itu, pedang panjang itu, dan sosok itu, dia tidak pernah menyangka pemandangan seperti itu akan terjadi. Dia memikirkan awalnya, tapi tidak memikirkan akhirnya. Mungkin itulah masalahnya. Beberapa saat yang lalu, dia masih berada di surga dengan gila-gilaan, dan saat berikutnya, dia jatuh ke neraka, berjuang di ambang kematian. Anak buah grim rapper benar-benar menyerangnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Segalanya terasa sangat aneh. Ya Tuhan, bagaimana ini mungkin? Penatua Xiao. Saat tubuh Elder Xiao bergetar, serangkaian seruan terdengar. Beberapa orang dari pavilion pembantaian naga yang berdiri di samping Penatua Xiao, dan seniman bela diri di sekitarnya yang berdiri di belakang Penatua Xiao, semuanya tidak percaya. Faktanya, mereka bahkan lebih terkejut daripada Penatua Xiao. Apa yang sedang terjadi? Pasukan grim rapper menyerang Elder Xiao. Apakah ada kesalahan? Kita harus tahu bahwa grim rapper adalah kekuatan paling misterius di pavilion pembantaian naga. Dia adalah kekuatan paling setia di pavilion pembantaian naga. Sekarang, dia benar-benar menghianati pavilion pembantaian naga. Berita mengejutkan apa yang tersembunyi di sini. Tiba-tiba, semua orang panik. Keh, kenapa? Tuhan, kenapa ini? Elder Xiao bertanya dengan enggan sambil terengah-engah dan darah mengalir terus-menerus dari sudut mulutnya. Seluruh dunia sepertinya sudah tenang. Apa Wang Chen? Apa Husur Gawi? Pengkhianat apa? Semuanya terlempar ke belakang pikiran Penatua Xiao. Yang tersisa di matanya hanyalah sosok hitam di depannya dan anak buah grim rapper. Ada beberapa grim rapper di sini. Mungkinkah orang-orang ini? Kamu tidak perlu tahu terlalu banyak. Akhirnya, setelah Penatua Xiao menanyainya, mata sosok hitam itu berkedip-kedip saat dia berbicara dengan suara serak. Huah! Begitu dia selesai berbicara, pedang panjang itu terhunus. Noda darah segar melesat ke langit seperti kembang api yang mekar. Aku, tidak bisa, tidak bisa menerima ini. Tubuh Elder Xiao bergetar hebat saat dia merasakan hidupnya dengan cepat hilang. Dia merasa seolah jiwanya terkoyak dan kekuatannya dihisap. Perlahan, perlahan, dia merosot ke tanah. Orang lain mungkin tidak tahu tentang pedang panjang di tangan malaikat maut, tapi Penatua Xiao pernah mendengarnya sebelumnya. Pedang panjang itu disebut soul-breaking. Seluruh pavilion pembantaian naga memiliki tiga di antaranya. Mereka berada di tangan tiga ketua tim Grim Reaper. Ini salah satunya. Ini adalah salah satu harta karun yang ditinggalkan oleh pendiri pavilion pembantaian naga. Jika titik vital terkena, jiwa akan segera hancur. Bahkan jika jiwa ingin melarikan diri, tidak ada harapan. Meskipun rohnya tidak akan hancur, rohnya akan sangat lemah sekarang. Pada saat ini, Penatua Xiao hanya merasa menunggu kematian. Kesunyian. Melihat Elder Xiao, yang tergeletak di tanah, semua orang terdiam. Fiuh. Akhirnya, Hu Tianren menghela nafas lega dari jauh. Bagian yang paling dia khawatirkan bukan lagi bahaya yang tersembunyi. Bibirnya membentuk senyuman. Ini sudah berakhir. Bukan. Hu Tianren memandang Wang Chen dan berkata, Ya, ini hampir berakhir. Haha. Pavilion pembantaian naga mengira semuanya terkendali. Namun, bagian yang paling mereka percaya ternyata punya masalah fatal bukan? Menghadapi Hu Tianren, ekspresi Wang Chen melembut saat dia tersenyum. Melihat sosok yang memegang pedang panjang di kejauhan, Wang Chen sedikit mengangguk. Namun, aku bahkan tidak yakin tentang masalah ini. Tampaknya Penatua Kiyu telah membuat pengaturan yang memadai. Kapan Anda mengetahui hal ini? Hu Tianren mengerutkan kening. Kali ini, barisan pavilion pembantaian naga sangat banyak dan perkasa. Hu Tianren, yang telah menerima perintah Penatua Kiyu, mau tidak mau merasa tidak nyaman. Terutama setelah mendengar kalau Grim Reaper akan bertempur. Benar, berita tentang Grim Reaper yang akan berperang sangatlah rahasia. Hanya ada sedikit orang di seluruh pavilion pembantaian naga yang mengetahuinya. Bahkan Hu Tianren hanya mendengarnya dari Penatua Kiyu. Pada awalnya, Hu Tianren bisa dikatakan sangat khawatir ketika mendengar berita tersebut. Senyuman misterius Penatua Kiyu lah yang membuat Hu Tianren memikirkan sesuatu. Namun, Penatua Kiyu tidak secara eksplisit memberitahu Hu Tianren. Lagi pula, masalah ini terlalu besar. Bagaimana dengan Wang Chen? Jelas sekali bahwa Wang Chen mengetahui masalah ini lebih awal darinya dan sangat yakin akan hal itu. Kapan dia mengetahui hal ini? Hu Tianren mau tidak mau merasa rumit. Aku, saya baru mengetahuinya belum lama ini. Masalah ini baru saja diselesaikan. Menghadapi pertanyaan Penatua Kiyu, Hu Tianren mengangkat alisnya dan tersenyum. Mari kita bicarakan apa yang ingin kamu ketahui nanti. Saat ini, kita seharusnya menikmati kemenangan kita, bukan? Kemudian, melihat kerumunan yang kacau di kejauhan, Wang Chen berkata dengan tidak tergesa-gesa. Hahaha, itu benar. Tanda seru-tanda seru petik dua. Mendengar kata-kata Wang Chen, Hu Tianren tertawa. Itu benar. Tidak peduli keraguan atau pertanyaan apa yang dia miliki, sekarang bukan waktunya untuk ngobrol, bukan? Kinilah saatnya memetik buah kemenangan dan menikmati momen kemenangan. Adapun pertanyaan di hatinya, dia akan meninggalkan mereka untuk sementara waktu. Memikirkan hal ini, Hu Tianren menghela nafas panjang. Lalu, dia menoleh dan melihat ke depan. Hu Tianren menghela nafas dalam hati saat dia melihat ke arah Penatua Xiao, yang berada di ambang kematian, dan melihat keengganan di matanya. Kenapa dia harus melakukan ini? Jika dia tahu ini akan terjadi, mengapa dia melakukannya? Paviliun Pembantaian Naga. Bagaimanapun juga, dia juga anggota Paviliun Pembantaian Naga. Mustahil untuk tidak merasa sedikit rumit. Serahkan dia padaku. Hu Tianren bertanya. Tidak, dia milikku. Saya butuh dia. Wang Chen berkata dengan suara rendah. Dia adalah kandidat yang sangat baik untuk arhat. Meski setelah pertarungan dengan keluarga Yu, olah petapa sembilan surga Wang Chen hampir sempurna, tidak ada yang bisa menolak calon arhat seperti itu, bukan? Kalaupun penuh, bisa diganti. Dia tidak akan melewatkan Elder Xiao ini. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak akan menyerahkan tanggung jawab ini. Bagus. Aku serahkan padamu. Aku akan mengurus sisanya. Elder Xiao tertegun dan berkata dengan suara rendah. Membunuh. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Penatua Xiao melihat ke arah kerumunan di belakangnya, yang baru saja pulih dari keterkejutan mereka, dan berteriak dengan wajah tanpa ekspresi, Jangan buang-buang nafas. Kemudian, dia berjalan menuju kerumunan di seberangnya dengan sikap yang mengesankan. Elder Xiao telah dihancurkan, dan Grim Reaper telah berpindah sisi. Pertarungan ini harus berakhir. Tidak ada lagi masalah dalam pertempuran ini. 3056. Bagaimana ini bisa terjadi? Ya Tuhan, kita ditakdirkan. Aku tidak menyangka Grim Reaper akan mengkhianati pavilion pembunuh naga. Apa yang sedang terjadi? Kejutan yang ditimbulkan oleh situasi saat ini sungguh tidak terbayangkan. Setidaknya, sekelompok orang yang mengikuti Elder Xiao tercengang ketika mereka sadar kembali. Mata mereka terbuka lebar dan wajah mereka pucat. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Apapun yang terjadi, mereka tidak mengharapkan hasil ini. Sekarang setelah mereka melihat Hu Tian Ren, Wang Chen, dan yang lainnya mendekat, hati semua orang jatuh ke dasar. Ini benar-benar surga dan neraka dalam sekejap. Tidak, kita tidak bisa hanya duduk di sini dan menunggu kematian. Bertarung. Di tengah ketakutan, tidak diketahui siapa yang pertama kali mengeluarkan raungan marah. Saat berikutnya, mereka memutuskan untuk menolak. Ya, bertarung. Kamu ingin membunuh kami. Tidak sesederhana itu. Cedera serius Elder Xiao membuat semua orang merasa seperti lalat tanpa kepala. Seolah-olah langit telah runtuh. Namun, raungan kemarahan menarik mereka kembali ke dunia nyata. Mereka belum dipaksa ke tahap itu. Mereka masih bisa melawan. Bertarung. Mendengar hal ini, serangkaian raungan marah terdengar. Bertarung. He he. Bibir Hutian Ren membentuk senyuman dingin saat dia mendengarkan raungan marah. Bertarung. Hak apa yang mereka miliki untuk bertarung? Tidak ada ahli di kota Hong dan mereka tidak bisa banyak membantunya. Tapi jadi apa? Cukup baginya untuk tinggal di sini. Selain itu, ada lebih dari 10 orang dari pavilion pembunuh naga di belakangnya dan banyak prajurit yang mendukungnya. Lebih penting lagi, ada beberapa orang dari Grim Reaper di sini. Apakah barisan seperti itu tidak cukup untuk menghancurkan orang-orang di depannya ini? Bertarung. Apa yang bisa mereka gunakan untuk bertarung? Huh, Anda melebih-lebihkan diri Anda sendiri. Hutian Ren mengerutkan bibirnya dan mendengus. Wajahnya penuh dengan penghinaan. Membunuh. Hari ini, darah mereka akan mengalir seperti sungai. Hutian Ren berteriak tanpa ekspresi. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, aura Hutian Ren meledak. Dia berlari ke depan seperti harimau ganas dan menyerang kerumunan. Kekuatan absolut, kekuatan tahap awal budidaya ulang delapan kali, atau bahkan tahap awal budidaya ulang sembilan kali, ditampilkan pada saat ini. Setelah Elder Xiao jatuh, siapa yang bisa menjadi lawannya? Dalam sekejap mata, bunga darah bermekaran dimanapun Hutian Ren lewat. Hutian Ren seperti juru bicara malaikat maut. Dia terus menuai kehidupan. Ceritan yang membekukan darah, ratapan kesedihan, raungan marah, dan raungan putus asa. Adegan itu sungguh hidup. Cepat dan akhiri pertempuran ini. Melihat pemandangan ini, pemimpin Grim Rapper berbaju hitam menarik nafas dalam-dalam dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia berkata kepada orang-orang di sekitarnya. Tidak ada lagi waktu yang terbuang di sini. Lagi pula, masih banyak hal yang harus diselesaikan di kota Kian. Yang lebih penting lagi, mereka bukan satu-satunya Grim Rapper yang dikirim kali ini. Tidak semuanya adalah anak buah Penatua Kiyu. Dengan status Penatua Kiyu sebagai Penatua, sungguh mengejutkan bahwa dia bisa menjangkau malaikat maut. Mereka ingin dia mengendalikan Grim Rapper. Ini tidak mungkin. Oleh karena itu, beberapa anggota Dewa Kematian yang hadir juga memiliki musuh kuat yang menunggu untuk mereka hadapi. Mengingat situasi saat ini, mereka tentu tidak ingin membuang waktu lagi. Saat pemimpin itu mendengus dingin, beberapa pembangkit tenaga listrik Dewa Kematian runtuh seperti gunung dan bergabung dalam pertempuran. Saat pembangkit tenaga listrik ini bergabung dalam pertempuran, situasinya langsung menjadi sepihak. Ini adalah pembantaian. Kali ini, pavilion pembantaian naga benar-benar mengalami kekalahan telak. Setidaknya, operasi pavilion pembantaian naga di kota Hong bisa dianggap gagal total. Mereka telah hancur. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak. Tidak mungkin. Apakah aku sedang bermimpi? Saya tidak bisa menerima ini. Aku benar-benar tidak bisa menerima ini. Melihat pemandangan kacau di depannya dan orang-orang yang telah dihancurkan, Penatua Xiao, yang terbaring di tanah dan terengah-engah, pucat pasi. Dia bergumam seolah sedang kesurupan. Ini adalah mimpi. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Ini bukan mimpi. Bicara tentang kenyataan. Saat Penatua Xiao sedang berjuang untuk bangun, suara dingin Wang Chen terdengar. Suara itu dingin dan tanpa emosi, secara langsung menghancurkan ilusi terakhir yang dipegang oleh Penatua Xiao. Kata-kata Wang Chen dan niat membunuh Wang Chen memberi tahu Penatua Xiao bahwa ini bukanlah mimpi. Ini adalah kenyataan. Wang Chen memberi tahu Penatua Xiao bahwa dia telah gagal. Paviliun pembantaian naga telah gagal. Tidak, Wang Chen, itu tidak mungkin. Anda mengatakan hal yang tidak masuk akal. Dengan rambut acak-acakan, Elder Xiao meraung dengan enggan. Kamu tahu betul apakah aku mengatakan hal yang tidak masuk akal atau tidak? Bukankah begitu? Mengapa Anda perlu membohongi diri sendiri? Sekarang giliran Anda. Menghadapi raungan Elder Xiao, Wang Chen mengerutkan bibirnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Aula petapa sembilan surga. Kemudian, Wang Chen dengan terampil mencubit beberapa segel. Ledakan. Ruang terdistorsi dan pemandangan sekitarnya berubah dengan cepat. Dalam sekejap mata, Wang Chen mengeluarkan domain sembilan surga sage hall. Wang Chen sepenuhnya menyelimuti Elder Xiao. Wang Chen, apa yang kamu lakukan? Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Memasuki aula sage sembilan surga, melihat Wang Chen, wajah Penatua Xiao menjadi pucat dan dia berseru dengan ketakutan yang tak ada habisnya. Penatua Xiao sepertinya menyadari sesuatu. Langkah kaki Grim Rapper sepertinya mendekatinya. He he, aku, apa yang ingin saya lakukan? Mendengar raungan Elder Xiao, mulut Wang Chen menunjukkan senyuman. Kamu ingin membunuhku? Penatua Xiao bertanya dengan sengit. Tidak, aku tidak ingin membunuhmu. Kamu akan menjadi bonekaku. Jadilah teka-teki gambar yang sempurna di Nine Heavens sage hall saya. Wang Chen berkata dengan tidak tergesa-gesa. Ola petapa sembilan surga telah memasuki kondisi sempurna, dan delapan belas arhat semuanya telah berkumpul. Namun, Wang Chen harus lebih sempurna. Karena ketika dia berada di keluarga Gunung Yin Yu, Wang Chen baru saja menemukan beberapa penggarap ulang yang kuat untuk bergabung dengan barisan arhat. Orang-orang ini tidak cukup kuat. Formasi arhat tidak dapat mengerahkan kekuatan penuhnya. Langkah Wang Chen selanjutnya adalah menjadi sesempurna mungkin. Elder Xiao akan menjadi orang pertama yang digantikan. Wayang, Bajingan, Wang Chen, Kamu berani. Jika kamu memiliki kemampuan, bunuh aku. Bunuh aku. Dia tidak menyangka anggota Grim Reaper begitu kuat. Dengan satu gerakan, dia benar-benar telah melukai jiwa dewanya dengan serius. Saat ini, Penatua Xiao tidak punya waktu untuk pulih. Dia seperti anak domba yang menunggu untuk disembelih, tidak berdaya untuk melawan. Memikirkan kengerian menjadi boneka, diperintah oleh Wang Chen seumur hidup, Penatua Xiao bahkan lebih takut. Tubuhnya mulai gemetar. Ini adalah hukuman paling berat. Itu adalah sesuatu yang lebih menakutkan daripada kematian. Penatua Xiao lebih suka Wang Chen membunuhnya sekarang. Itu akan melegakan. Membunuhmu. Mustahil. Wang Chen menolak permintaan Penatua Xiao tanpa ragu-ragu. Menyipitkan matanya, Wang Chen tanpa ekspresi membentuk segel. Bajingan, Wang Chen, pavilion pembantaian nagaku tidak akan melepaskanmu. Tidak mungkin. Melihat Wang Chen membuka segelnya, semburan Cisuchi yang pekat menyapu, Tetua Xiao mengeluarkan raungan yang menyayat hati. Dia bisa merasakan ingatannya dikeluarkan. Dia bisa merasakan tubuhnya mati rasa. Dia bisa merasakan energi dan ingatan aneh mulai mengalir ke otaknya. Tidak, ah, Wang Chen, tidak. Raungan yang menyayat hati menyebar ke seluruh Aula Sage Sembilan Surga. Tapi apa gunanya suara gemuruh seperti itu? Dengan sangat cepat, aumannya perlahan menjadi lemah. Sampai seberkas cahaya kemasan menutupi seluruh Aula Sage Sembilan Surga, raungan itu akhirnya berakhir. Ledakan. Samar-samar, dua sosok emas terlihat menyatu. Arhat baru muncul dalam cahaya kemasan. Ceritan itu berhenti tiba-tiba. Huuh. Mengetahui bahwa semuanya telah selesai, Wang Chen menghela nafas lega. Melihat Arhat memberi hormat padanya, Wang Chen memasang ekspresi rumit. Arhat, apakah ini Arhat baru setelah fusi? Tampaknya peleburan Arhat bisa membawa manfaat yang tak terbayangkan. Sepertinya saya kehilangan terlalu banyak peluang di masa lalu. Merasakan kekuatan Arhat ini, Wang Chen mengangkat alisnya, lalu menghela nafas dengan menyesal. Penggabungan dua Arhat tidak sesederhana saling menggantikan. Saat ini, Wang Chen akhirnya merasakannya. Pada awalnya, Wang Chen tidak mengetahui hal ini. Bahkan pengejarannya terhadap kesempurnaan sangatlah keras. Oleh karena itu, berapa banyak Arhat yang dilepaskan Wang Chen? Pilihan. Jika dia tahu bahwa setelah fusi, hasilnya akan menjadi satu tambah satu lebih besar dari dua, Wang Chen pasti sudah melakukannya sejak lama, bukan? Sayangnya, sudah terlambat untuk mengetahuinya sekarang. Wang Chen telah kehilangan banyak peluang. Tapi ini belum terlambat. Bukan, pavilion pembantaian naga, malam ini ditakdirkan menjadi musim panen. Namun, setelah beberapa saat menyesal, mata Wang Chen bersinar terang. Belum terlambat baginya untuk memahami hal ini. Malam ini, berapa banyak orang kuat yang menunggu panen Wang Chen? Ini ditakdirkan menjadi malam panen. Jika itu masalahnya, apa lagi yang perlu ditanyakan? Memikirkan hal ini, Wang Chen menyingkirkan Arhat. Fiuh! Di aula kosong, Wang Chen akhirnya menghela nafas lega. Delapan belas Arhat, saya menantikan untuk melihat Anda semua mencapai kesempurnaan. Wang Chen menyipitkan matanya dan bergumam. Pavilion pembantaian naga, aku tidak ingin menjadi lawanmu. Mengapa Anda harus melakukan ini? Anda memaksa saya melakukan ini. Jika orang tidak menyinggung perasaan saya, saya tidak akan menyinggung perasaan mereka. Jika orang menyinggung perasaan saya, saya hanya bisa membunuh mereka. Karena sudah sampai pada titik ini, aku hanya bisa membunuh. Malam ini, mari kita lihat siapa yang akan jatuh. Memikirkan pavilion pembantaian naga, mata Wang Chen dingin. Mundur. Kemudian, memikirkan pertempuran di luar yang dia tidak tahu hasilnya, Wang Chen tidak menunda dan langsung mendengus. Penatua Xiao juga berubah menjadi Arhatnya sendiri. Sekarang saatnya kembali ke dunia luar. Panen terakhir dimulai sekarang. Malam ini adalah malam kejayaan bagi kota Hong. Kota Kian, itu adalah medan perang utama sebenarnya. Wang Chen tidak ingin membuang terlalu banyak waktu di kota Hong. Dia sangat ingin mengakhiri pertempuran di sini dan kembali ke kota Kian. Bagaimana situasi di sana? Wang Chen sangat khawatir. 3.057. Udara dipenuhi bau darah yang memuakkan. Di luar kota Hong, seluruh ruang terbuka telah lama berubah menjadi lautan darah. Darah melonjak dan seluruh dunia sepertinya menjadi neraka dunia. Ketika Wang Chen kembali ke sini dan melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Tidak ada yang tahu kapan pertempuran itu berakhir. Dapat dikatakan bahwa ini adalah pertarungan kilat. Setelah Elder Xiao dijebak di Nine Heavens Sage Hall oleh Wang Chen, ini adalah pembantaian sepihak. Siapa yang bisa menolak Hutian Ren dan beberapa Grim Rapper? Anggota badan dan tulang yang patah terlihat di mana-mana. Bisa dibayangkan betapa tragisnya pertempuran itu. Ini sudah berakhir. Datang ke sisi Hutian Ren, Wang Chen bertanya. Ini sudah berakhir. Ekspresi rumit melintas di wajah Hutian Ren. Membunuh mereka semua. Tidak jauh dari Hutian Ren, kata pemimpin bayangan hitam. Nada suaranya dingin dan tanpa emosi sedikitpun. Seolah-olah dia hanya mengatakan satu hal. Seolah dia sama sekali tidak terlibat dalam masalah ini. Membunuh mereka semua. He he. Mendengar hasil yang diharapkan ini, sudut mulut Wang Chen sedikit melengkung. Ini awal yang buruk, bukan? Siapa mangsanya? Paviliun pembantaian naga sepertinya belum menemukan jawabannya. Mungkin, yang disebut Penatua Gong masih menunggu kabar baik di sini, bukan? Mata Wang Chen sedikit menyipit. Bagaimana kerugian kita? Wang Chen langsung bertanya. Tidak banyak. Karena bantuan para Grim Reaper, kami tidak menemui masalah apapun. Terlebih lagi, setelah Penatua Xiao, ada berapa banyak ahli top sejati di sana. Tidak banyak yang bisa menimbulkan ancaman yang terlalu besar. Hanya tujuh orang tewas dan tiga lainnya luka berat. Tak satupun dari mereka berasal dari paviliun pembantaian naga milikku. Hutian Ren berkata dengan sungguh-sungguh. Itu benar. Tidak banyak masalah dalam pertempuran itu. Tak satupun dari sebelas orang dari paviliun pembantaian naga yang mengikuti Hutian Ren meninggal. Faktanya, tidak satupun dari mereka yang mengalami luka serius. Adapun yang meninggal dan luka berat, mereka hanyalah orang-orang yang mereka rekrut. Dibandingkan dengan orang-orang ini, Hutian Ren tampak jauh lebih acuh-ta'acuh. Apakah begitu? Itu bagus. Setelah mendengar hasil ini, mata Wang Chen berbinar. Selanjutnya, kita harus pergi ke kota Kian, kan? Wang Chen menarik napas dalam-dalam dan bergumam pelan. Saatnya berangkat ke kota Kian. Ekspresi Hutian Ren berubah serius. Itu adalah medan perang sesungguhnya. Di sana, ujian sesungguhnya menanti mereka. Hati Hutian Ren tidak bisa menahan tegang ketika dia memikirkan para ahli itu. Ini ditakdirkan menjadi pertarungan yang sulit. Aku akan membereskannya sedikit. Kita akan segera berangkat. Hutian Ren berkata sambil menarik kembali pikirannya. Betapapun sulitnya, sekarang bukanlah waktunya untuk ragu. Karena mereka telah memilih untuk mengambil langkah pertama, tidak ada jalan untuk mundur. Benarkan. Memikirkan hal ini, Hutian Ren segera pergi. Siang Kiyu. Saat ini, Wang Chen melihat sosok hitam di depannya dan bertanya. Siang Chou. Ini adalah nama yang Sun Yifan katakan pada Wang Chen. Dia seharusnya menjadi pria di depannya, bukan? Pemimpin tim kecil ketiga pavilion Sanlong. Statusnya luar biasa dan bahkan lebih tinggi daripada penatua biasa. Wang Chen harus menghadapi orang seperti itu dengan serius. Iya. Menanggapi pertanyaan Wang Chen, tatapan aneh melintas di mata pria itu. Siang Kiyu. Benar sekali, orang ini adalah Siang Kiyu. Dia orang terakhir yang muncul di ngarai hari ini. Dia adalah pemimpin kelompok Dewa Kematian. Namun, siapa yang mengira bahwa dia sebenarnya berada di pihak penatua Kiyu? Dia berdiri di sisi keluarga Wang dan menghianati pavilion Sanlong. Terima kasih untuk bantuannya. Saya tidak menyangka penatua Kiyu akan menghubungi Dewa Kematian. Haha. Mendengar jawaban Siang Kiyu, Wang Chen menghela nafas secara emosional. Itu benar. Di pavilion Sanlong, Dewa Kematian adalah eksistensi yang hanya bisa disentuh oleh Master Pavilion. Namun, siapa yang mengira bahwa penatua Kiyu telah menghubungi mereka? Seberapa besar permainan catur ini? Berapa banyak perencanaan dan perencanaan yang telah dia lalui? Penatua Kiyu tidak dapat diduga. Wang Chen mau tidak mau lebih memperhatikan penatua Kiyu. Orang yang telah menyelamatkannya, yang telah banyak membantu keluarga Wang, dan yang pikirannya tidak dapat diduga, trik apalagi yang dia miliki. Apalagi yang dia sembunyikan. Apakah tujuan sebenarnya sesederhana mengembalikan Sanlong Pavilion ke kejayaannya? Mungkin Wang Chen dan Sun Yifan telah meremehkan penatua Kiyu. Hati Wang Chen tidak bisa membantu tetapi sedikit tenggelam. Kegembiraan kemenangan telah hilang sama sekali. Malaikat maut, penatua Kiyu, haha. Mendengar perkataan Wang Chen, Siang Kiyu hanya menatap Wang Chen dalam-dalam dan tersenyum. Dia tidak mengatakan apapun lagi. Pertempuran baru saja dimulai. Kemudian, Siang Kiyu menarik nafas dalam-dalam dan melihat kekejauhan sambil bergumam pada dirinya sendiri. Suaranya tidak keras, tapi cukup untuk didengar Wang Chen dengan jelas. Pertarungan baru saja dimulai. Itu benar. Apa yang dimaksud dengan Elder Xiao di sini? Jangan lupa, penatua Xiao hanyalah satu dari sedikit penatua yang dimobilisasi kali ini. Terlebih lagi, dia adalah penatua baru dengan status lebih rendah. Dibandingkan dengan penatua Gong, penatua Xiao bukanlah apa-apa. Penatua Gong adalah orang yang benar-benar menakutkan. Selain itu, berapa banyak ahli lain yang ada di sana? Setidaknya, Siang Kiyu mengenal beberapa orang yang sangat mengancam. Teman-teman yang bahkan dia harus waspadai. Misalnya, penatua misterius dari Pavilion Zanlong. Atau kelompok anggota Dewa Kematian lainnya. Kali ini, Pavilion Zanlong bertekad untuk menghancurkan keluarga Wang dan mengatur kembali urusan internal Pavilion Zanlong. Oleh karena itu, dua kelompok anggota Dewa Kematian telah dimobilisasi kali ini. Siang Kiyu memimpin sekelompok orang. Termasuk dia, totalnya ada tujuh orang. Tapi dia sudah menyingkirkan salah satunya hari ini, bukan. Sekarang hanya tersisa enam orang. Bagaimana dengan kelompok lain? Masih ada tujuh orang di grup lain. Itu adalah musuh terbesar mereka, bukan. Alis Siang Kiyu semakin berkerut saat dia memikirkan hal ini. Pertarungan sesungguhnya belum dimulai. Baru saja dimulai. Mungkin, musuhnya sangat kuat. Merasakan ekspresi serius Siang Kiyu, Wang Chen hanya bisa menghela nafas. Hati-hati terhadap Penatua Gong dan Penatua itu. Saya akan menangani kelompok anggota Dewa Kematian lainnya. Jika Anda dapat membunuh Penatua Gong dan Penatua itu, ada harapan agar masalah ini dapat dikendalikan. Jika tidak, hasilnya akan sulit untuk dikatakan. Siang Kiyu menarik kembali pikirannya dan menatap Wang Chen sambil berkata dengan suara rendah. Mau mu? Wang Chen menganggupkan kepalanya. Saya harap begitu. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. He he, mungkin, jika kamu bisa memenangkan pertarungan ini, kamu akan mendapat hadiah yang tidak terduga. Seolah dia memikirkan sesuatu, Siang Kiyu berkata dengan penuh arti. Semua orang paham tentang apa arti memenangkan pertempuran ini. Namun, kata-kata Siang Kiyu jelas memiliki makna tersembunyi. Mendengar kata-kata Siang Kiyu, Wang Chen mengerutkan kening. Sayangnya, Siang Kiyu tidak bertahan lama. Saat Wang Chen hendak menanyakan sesuatu, Siang Kiyu sudah berbalik dan pergi. Aku akan bergerak dulu. Haha, kamu tidak buruk. Di kalangan generasi muda, Anda bisa dianggap sebagai sosok. Namun, jalan yang harus ditempuh masih panjang. Saya harap kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Meski dia tidak menoleh ke belakang. Namun, seolah dia bisa merasakan tindakan Wang Chen, Siang Kiyu melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Namun, ada makna tersembunyi dalam kata-katanya. Bertemu lagi suatu hari nanti. Secepatnya. Mendengar perkataan Siang Kiyu, Wang Chen berhenti berjalan dan menarik nafas dalam-dalam. Matanya tegas saat dia bergumam. Hari di mana mereka bertemu lagi tidak akan lama lagi. Pada saat itu, apakah dia dapat mengetahui apa yang dikatakan Siang Kiyu? Wang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa Siang Kiyu sepertinya menyembunyikan sesuatu hari ini. Namun, itu sudah tidak penting lagi. Sekarang, Wang Chen sudah mulai haus akan pertempuran. Pertempuran kota Hong. Siapa yang mengira bahwa pertempuran yang seharusnya menghancurkan bumi akan berakhir seperti itu? Terlebih lagi, dari awal hingga akhir, Wang Chen bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyerang. Ini hanyalah penindasan sepihak. Karena itu, bahkan Wang Chen pun merasa sedikit sedih. Hal ini membuat Wang Chen semakin haus akan pertempuran yang akan datang. Kota Kian. Malam itu gelap dan berangin, dan angin dingin menderu-deru. Seluruh dunia sepertinya diselimuti lapisan atmosfer yang tebal. Seolah-olah ada tangan takasat mata yang mencekik tenggorokan semua orang, membuat mereka sulit bernapas. Di dalam kota, hanya ada lampu-lampu yang berserakan. Faktanya, malam ini, kota Kian bahkan lebih sepi dari kota Hong. Suasana benar-benar sunyi. Di bawah atmosfer yang menindas, kota Kian tampaknya telah berubah menjadi kota kosong. Suara mendesing. Hembusan angin dingin menderu-deru. Samar-samar, cahaya bulan menyinari awan gelap dan menyinari tembok kota. Seketika, ia tampak hidup. Saat ini, ada lebih dari seratus sosok yang berkerumun di atas tembok kota yang mengjulang tinggi. Aura pembunuh bahkan menyerbu ke arah mereka. Saat ini, semua orang memasang ekspresi serius di wajah mereka. Mereka di sini. Setelah menunggu waktu yang tidak diketahui, tiba-tiba, melihat kekejauhan, sosok yang memimpin tiba-tiba berkata dengan lembut. Suara mendesing. Satu kalimat itu seperti batu yang dilempar ke danau yang tenang, langsung menimbulkan gelombang riak. Saat berikutnya, samar-samar seseorang dapat melihat tubuh semua orang gemetar saat mereka melihat ke depan. Wuss. Hembusan angin menderu-deru. Banyak sosok terlihat terbang di udara di langit malam yang gelap gulita. Sosok-sosok ini menimbulkan angin dan awan, menutupi langit dan bumi. Paviliun Pembunuh Naga. Melihat angka-angka ini, sebuah nama muncul di benak semua orang pada saat yang bersamaan. Paviliun Pembunuh Naga. Benar sekali, angka-angka itu berasal dari Paviliun Pembunuh Naga. Dan sekarang, bukankah orang-orang dari kam keluarga Wang menunggu di atas tembok kota? Karena segalanya telah berkembang hingga tahap ini, tidak perlu lagi bersembunyi. Semua orang cukup mencabut jarum dan benangnya. Kali ini, keluarga Wang mengambil inisiatif menyerang. Di bawah kepemimpinan Sun Yifan, mereka menunggu di sisi tembok kota ini, menunggu musuh kuat yang datang. Dan sekarang, musuh ada di sini. Seolah-olah mereka sudah bisa mencium bau darah di udara. Suasana yang menindas langsung pecah. Aura pembunuh memenuhi udara antara langit dan bumi. Langit sepertinya menekan, dan aura pembunuh membawa rasa dingin yang tak ada habisnya. Awan gelap menekan seperti gunung, mengguncang langit dan bumi. 3058. Paviliun Pembantaian Naga. Semua orang di tembok kota menjadi tegang ketika mereka melihat sosok hitam di depan mereka. Hua Hua Hua. Gelombang Ki menyebar. Dalam sekejap mata, hampir 100 sosok telah berkumpul di kota yang awalnya sunyi. Haha, sepertinya kamu sudah menunggu lama sekali. Melihat sosok di tembok kota, pemimpin itu mencibir dan bertanya. Dia tidak terburu-buru untuk bergerak. Musuh sudah berada di gerbang, jadi mengapa harus cemas? Memikirkan hal ini, pemimpin kelompok itu menunjukkan cibiran di sudut mulutnya. Kamu belum terlambat. Ketika sunyi-fan mendengar kata-kata pemimpin itu, dia perlahan berdiri dan berjalan ke depan kelompok. Dia berbicara dengan tidak tergesa-gesa. Dia belum terlambat. Awalnya, sunyi-fan mengira dia harus menunggu lebih lama lagi. Namun, sudah berapa lama sejak malam tiba? Sepertinya pavilion pembantaian naga tidak bisa menunggu lebih lama lagi. He he, aku tidak membuatmu menunggu lama. Sepertinya kalian sudah tidak sabar untuk mati ya? Sunyi-fan. Mendengar kata-kata sunyi-fan, pemimpin itu menyipitkan matanya dan mendengus dingin. Dia tidak menyukai perasaan ini. Kali ini, pavilion pembantaian naga datang dengan tujuan untuk menghancurkan mereka. Tapi sekarang, melihat keluarga Wang masih begitu tenang, rasanya sangat tidak nyaman. Dalam imajinasinya, bukankah seharusnya keluarga Wang berada dalam kekacauan? Saat ini, keluarga Wang seharusnya sedang berantakan. Mereka yang bisa melarikan diri-melarikan diri, mereka yang bisa bersembunyi-bersembunyi. Hanya dengan begitu akan ada rasa pencapaian. Sayangnya, kebenarannya tampaknya jauh dari apa yang dia bayangkan. Mencari kematian? Belum tentu. Gong Changfei, penatua ketiga dari pavilion pembantaian naga. Sunyi-fan menutup telinga terhadap dengusan dingin pemimpin itu. Bibirnya masih melengkung membentuk senyuman. Gong Changfei, jika saya tidak salah, orang tua ini pasti adalah Gong Penatua dari pavilion pembantaian naga, Gong Changfei. Penatua ketiga dari pavilion pembantaian naga. Aura ini sungguh luar biasa. Sepertinya kamu mengenalku. Mendengar kata-kata Sunyi-fan, pupil mata Gong Changfei mengerut. Sepanjang jalan, meskipun momentum pavilion pembantaian naga sangat besar dan kuat. Namun, Gong Changfei sengaja menyembunyikan identitasnya. Sunyi-fan mengenalinya dengan sekali pandang dan mengetahui identitasnya. Hal ini membuat jantung Gong Changfei berdetak kencang. Sepertinya tebakan tuan benar. Sepertinya penilaiannya benar. Sepertinya seseorang telah mengirim berita ke kota kian terlebih dahulu, bukan? Bagaimana mungkin saya tidak mengetahui nama besar Penatua Gong? Ekspresi Sunyi-fan masih tenang. Menyipitkan matanya, dia melihat ke arah Gong Changfei dan sosok di belakangnya. Sunyi-fan sepertinya memikirkan sesuatu dan sudut mulutnya tiba-tiba membentuk senyuman. Sepertinya ada lebih banyak orang di pavilion pembantaian naga, kan? Biar kutebak. Apa yang dilakukan orang-orang ini? Setidaknya masih ada seratus orang yang tidak hadir, bukan? Apakah mereka pergi ke kota Hong? Atau apakah dia pergi ke tempat lain? Saat ini, tekanannya sangat besar. Sunyi-fan bisa merasakan telapak tangannya berkeringat. Adalah suatu kebohongan untuk mengatakan bahwa dia tidak gugup sama sekali. Namun, justru karena itulah Sunyi-fan harus terlihat acuh-ta'acuh. Jika dia gugup, apa yang harus dilakukan orang lain? Sunyi-fan bersedia menanggung tekanan ini. Bertarung. Tidak. Melihat orang-orang di bawah, Sunyi-fan tidak berencana untuk segera memulai pertarungan. Dia sedang menunggu. Menunggu kabar datang. Memulai pertarungan dengan segera bukanlah kabar baik bagi kota kian. Jadi, Sunyi-fan perlu mengalihkan perhatian lawannya, bukan? Sepertinya kamu tahu, kan? Kota Hong. Hahaha. Kamu ingin menunda waktu. Kalau begitu tunda, saya tidak keberatan mengagumi pemandangan malam di sini. Saya suka perasaan putus asa. Saya suka melihat orang putus asa. Benar. Orang-orangku pergi ke kota Hong. Jangan bilang kamu masih menyimpan beberapa fantasi. Melihat orang-orang di tembok kota, Penatuagong menyipitkan matanya dan tiba-tiba tersenyum. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui metode Sunyi-fan? Namun, itu tidak masalah. Dengan kekuatan absolut, apa yang perlu dikhawatirkan? Sunyi-fan ingin menunda waktu. Sesuai keinginannya. Namun, dia yakin hasilnya akan mengejutkan dan mengecewakan Sunyi-fan. Bukankah begitu? Memikirkan hal ini, suasana hati Penatuagong tiba-tiba menjadi lebih baik. Dia menunggu berita tiba dan kota kian terguncang. Dia menunggu Sunyi-fan putus asa. Sejak dia muncul di medan perang ini, Sunyi-fan telah merencanakan segalanya. Kalau begitu mari kita lihat apakah dia bisa melakukan hal yang sama kali ini. Malam ini, pavilion pembantaian naga, dia, Penatuagong, akan memberikan hadiah besar pertamanya kepada Sunyi-fan dan mengalahkannya sekali. Apalagi kekalahan ini akan menjadi kekalahan pertama dan terakhir Sunyi-fan. Karena setelah malam ini, Sunyi-fan akan menghilang. Penatuagong menyukai perasaan menghancurkan orang-orang yang menganggap mereka pintar. Perasaan itu pasti luar biasa. Kota Hong. Bahkan jika Sunyi-fan memikirkan kemungkinan ini dan membuat persiapan, lalu bagaimana? Biarpun ada masalah internal di pavilion pembantaian naga, lalu kenapa? Penatuagong mengendalikan segalanya. Memikirkan tentang beberapa grim rapper itu, suasana hati Penatuagong sedang baik. Haha, sepertinya kalian bertekad untuk menang kali ini. Sepertinya tidak ada gunanya kita berjuang. Melihat ekspresi percaya diri Penatuagong, Sunyi-fan menghela nafas. Kemudian, saat Penatuagong tertawa dingin, mata Sunyi-fan bersinar redup. Tapi, apakah orang-orangmu benar-benar hanya pergi ke kota Hong? Cek-cek-cek, harusnya lebih dari itu kan? Atau, kalian memotong harapan terakhir kami? Di dalam, orang-orang dari keluarga Zan belum datang. Sekolah Singchen, keluarga Singyue, dan bahkan keluarga Tinta Phoenix bersiap untuk menyerang dari depan dan belakang di bawah pengaturan saya. Tapi, sepertinya rencana kita gagalkan. Sunyi-fan menghela nafas dan berkata seolah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri. Ledakan. Namun, kata-kata Sunyi-fan seperti guntur, meledak dengan dahsyat. Apa? Kali ini, senyuman di wajah Penatuagong menghilang. Dia melebarkan matanya karena tidak percaya. Mungkinkah? Bajingan. Penatuagong sepertinya memikirkan sesuatu dan mengutuk. Dia tidak bisa lagi tetap tenang. Benar, Sunyi-fan benar. Jika Penatuagong tidak bermaksud menyembunyikan kelompok orang ini, dan dia tidak dapat menyembunyikannya. Jika dia benar, Penatuagong itu mungkin telah menghianati pavilion pembantayan naga, dan dia pasti akan menyebarkan berita itu kepada keluarga Wang. Bahkan jika dia benar-benar salah memahami Penatuah Hu, dia tidak menghianati pavilion pembantayan naga. Lalu, seberapa besar keributan yang akan mereka timbulkan? Mereka pasti akan ketahuan. Bahkan jika mereka tidak ditemukan, ketika orang-orang itu tiba di Kota Hong, Kota Hong pasti akan menyebarkan berita tersebut. Terlebih lagi, selama Sunyi-fan bukan idiot, dia harus waspada terhadap Kota Hong. Kota Hong terlalu penting bagi Kota Kian. Begitu sesuatu terjadi pada Kota Hong, Kota Kian pasti berada dalam bahaya besar. Karena itu, Sunyi-fan seharusnya juga menebak tindakan pavilion pembantayan naga. Sunyi-fan adalah orang yang cerdas. Dia tidak mungkin melewatkan poin ini. Oleh karena itu, mustahil bagi kelompok Penatuah Siaw dan Penatuah Hu untuk disembunyikan sepenuhnya. Karena itu yang terjadi, Penatuah Gong tidak mau bersembunyi. Dia ingin mengirimkan kelompok orang ini secara terbuka. Dia ingin melihat seberapa besar bantuan yang dapat diberikan Sunyi-fan kepada Kota Hong. Sunyi-fan ingin mempertahankan Kota Hong sampai mati. Itu sama dengan mencari kematian. Dia tidak ingin membela Kota Hong sampai mati. Kota Hong pasti akan tamat. Ketika saatnya tiba, Penatuah Siaw akan memimpin anak buahnya untuk menyerang dari samping. Lalu apa yang bisa dilakukan Kota Kian? Namun, setelah mendengar perkataan Sunyi-fan, bagaimana Penatuah Gong bisa tetap tenang? Karena Sunyi-fan telah memukul titik sakit hati Penatuah Gong. Kali ini, Penatuah Gong dan anak buahnya dibagi menjadi tiga kelompok. Kelompok paling misterius tidak lain adalah kelompok kecil yang dipimpin oleh Penatuah Leluhur. Orang-orang itu, di bawah kepemimpinan Penatuah Leluhur, telah mengambil tindakan beberapa hari sebelumnya, mengarah langsung ke jantung aliansi keluarga Wang. Apa yang ingin mereka lakukan sangat sederhana. Itu berarti memutus semua rute mundur dan bala bantuan dari keluarga Wang. Mereka ingin menghentikan bala bantuan keluarga Sun. Mereka ingin memotong jalur serangan sekolah Singchen dan keluarga Ingfeng. Ini adalah kartu andalan pavilion pembantayan naga. Rencana ini sangat rahasia. Tidak banyak orang yang mengetahuinya. Hanya Penatuah Gong, Tuan Gong, dan Penatuah Leluhur itu. Oh iya, ada juga dua ahli strategi lainnya. Pavilion pembantayan naga tidak meremehkan keluarga Wang sedikitpun dalam hal memusnahkan keluarga Wang. Mereka telah melakukan semua persiapan yang diperlukan dan dapat dikatakan bahwa mereka telah mempertimbangkan segala kemungkinan. Namun, langkah paling misterius ini justru terlihat oleh Sun Yifan. Bukankah ini cukup untuk menjelaskan semuanya? Siapa itu? Siapa yang membocorkan informasi ini? Bahkan orang lain yang berpartisipasi dalam rencana ini tidak mengetahui apapun tentangnya. Mereka hanya mengikuti instruksi dan masuk jauh ke dalam aliansi keluarga Wang di bawah kepemimpinan Penatuah Leluhur. Orang-orang ini seharusnya tidak dapat melihat apapun. Jika itu masalahnya, orang yang menghianati pavilion pembantayan naga. Leluhur tua, dua ahli strategi. Dia dan Tuan Gong tidak akan menghianati pavilion pembantayan naga. Lalu hanya tersisa tiga orang. Memikirkan hal ini, Gong Changfei berkeringat dingin. Dia merasa sedikit bingung. Cek, 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 kamu gugup. Melihat Gong Changfei mengau marah, bibir Sun Yifan melengkung. Siapa ini? Ekspresi Gong Changfei sangat jelek. Terhadap Tuan Tua Lin, dia sangat percaya padanya. Bagaimana Penatua Leluhur bisa menghianati pavilion pembantayan naga? Namun, mungkinkah keduanya merupakan dua ahli strategi? Jika itu masalahnya. Singkatnya, kondisi pikiran Gong Changfei mulai kacau. Siapa ini? Tidak bisakah kamu menebaknya? Sun Yifan bertanya dengan cara yang sengaja dibuat misterius. Bajingan. Gong Changfei dengan marah mengutuk. Kamu mau mati? Menatap tajam ke arah Sun Yifan, aura Gong Changfei meledak dan menyelimuti Sun Yifan. Dia marah. Jangan marah. Bukankah sudah kubilang kita ingin menonton pertunjukan yang bagus? Kami adalah medan perang utama. Bukankah pertunjukan bagus seperti itu harus dibiarkan sampai akhir? Mari kita tonton acaranya dulu. Itu tidak terlalu buruk. Bukan. Mengapa marah? Atau haruskah saya katakan, apakah Anda sudah panik? Tubuh Sun Yifan bergoyang dan wajahnya menjadi pucat saat dia merasakan niat membunuh yang luar biasa menyelimuti dirinya. Dia bahkan tidak bisa bernapas sejenak. Namun, Sun Yifan memaksa dirinya untuk bertahan. Setelah beberapa ahli di sampingnya membantu menahan aura tersebut, Sun Yifan menarik nafas dalam-dalam dan bertanya. Musuhnya sangat kuat. Saat ini, Sun Yifan harus menstabilkan musuh. Dia harus menghancurkan pikiran mereka sedikit demi sedikit. Dia harus membuat mereka panik terlebih dahulu. Dengan begitu, mereka punya peluang lebih besar. Oleh karena itu, Sun Yifan tidak bisa kehilangan ketenangannya. Dia perlahan-lahan akan membuat Gong Chang Fei dan yang lainnya pingsan. Menundukkan musuh tanpa perlawanan. Ini adalah efek terbaik yang ingin dicapai Sun Yifan malam ini. Meskipun dia tidak bisa menang tanpa perlawanan, itu bagus untuk membuat musuh panik dan melemahkan kekuatan mereka, membuat mereka pingsan, bukan. 3059 Menyusun strategi Sun Yifan mengendalikan situasi. Senyuman Sun Yifan semakin cerah saat dia melihat ke arah Gong Chang Fei yang marah. Adapun siapa, menurutmu siapa itu? Leluhur tuamu, bagaimana menurutmu? Sun Yifan melanjutkan. Bajingan, mustahil. Gong Chang Fei menjadi semakin marah. Leluhur tua? Tidak. Tidak ada yang lebih bisa diandalkan selain leluhur tua. Sebagai leluhur tua pavilion pembantaian naga, apa alasan dia mengkhianati pavilion pembantaian naga? Terlebih lagi, leluhur tua ini telah mendapatkan kepercayaan dari Tuhan. Gong Chang Fei tidak dapat menerima hasil seperti itu. Menurutnya, Sun Yifan hanya mencoba menabur perselisihan di antara mereka. Cek cek cek, kenapa tidak mungkin? Setidaknya Anda mulai memiliki keraguan di hati Anda, bukan? Sun Yifan maju selangkah demi selangkah, perlahan meruntuhkan kepercayaan diri Gong Chang Fei. Huh, jangan mengutarakan omong kosong. Sun Yifan, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Anda ingin saya kehilangan rasa kesopanan. Mustahil. Gong Chang Fei akhirnya menarik nafas dalam-dalam dan sepertinya menyadari sesuatu. Dia mendengus dingin. Dia tahu bahwa dia tidak bisa terus digiring seperti ini. Apakah dia tidak melihat orang-orang di sekitarnya mulai panik? Bagaimana mereka akan bertarung jika moral mereka sedang kacau? Keluarga Wang tidak lagi lemah. Dia tidak bisa jatuh ke dalam perangkap musuh. Memikirkan hal ini, Gong Chang Fei mendengus dan menatap dingin ke arah kerumunan di belakangnya. Dengan pandangan sekilas ini, semua orang tanpa sadar menjadi tenang. Mustahil. Benar-benar. Sun Yifan terkejut melihat Gong Chang Fei tiba-tiba menjadi tenang. Seperti yang diharapkan dari Gong Chang Fei, tetua ketiga pavilion pembantaian naga bukanlah orang biasa. Jika itu adalah orang biasa, mereka pasti sudah kehilangan rasa kesopanan sekarang. Tapi ini juga bagus. Bukan begitu. Sun Yifan sangat khawatir dia telah membuat marah pihak lain dan menyebabkan pergulatan hidup dan mati. Jika itu yang terjadi, keluarga Wang pasti akan menderita kerugian besar. Inilah yang tidak ingin dilihat Sun Yifan. Sangat bagus sekarang. Pihak lain sudah stabil. Kemudian dia akan menunggu bom yang lebih besar untuk menghancurkan kepercayaan pihak lain. Pada saat itu, keluarga Wang pasti tidak dapat dihentikan. Sun Yifan mengungkapkan senyuman tipis. Huh, Sun Yifan, aku tidak ingin kamu mengatakan hal yang tidak masuk akal. Jika kamu ingin menunggu, aku akan menunggu. Maumu, saya ingin melihat berapa lama Anda bisa tertawa. Hahaha, Hong Siti. Jadi bagaimana jika Anda dapat menebaknya? Apakah kamu pikir kamu bisa menyelamatkan kota Hong? Saya melihat sebagian besar anggota Anda ada di sini, bukan. Apakah kamu pikir kamu bisa mempertahankan kota Hong? Saat kota Hong jatuh, pavilion pembantaian naga milikku akan seperti pisau panas menembus mentega. Bagaimana Anda bisa bertahan melawan kami ketika kami menyerang dari kedua sisi? Bahkan ketika leluhur kembali dalam kemuliaan, apa yang dapat Anda lakukan? Jika kami menyerang dari tiga arah secara bersamaan, kamu pasti akan roboh. Hari ini, saya akan mengubah kota Kian menjadi gunung mayat dan lautan darah. Saya akan membuat keluarga Wang menjadi sejarah. Termasuk kalian yang bodoh dan bodoh. Pavilion pembantaian nagaku akan memberitahumu siapa pemilik dunia ini. Gong Chang Fei berteriak dengan marah. Dia tiba-tiba terdiam. Itu benar. Jadi bagaimana jika Sun Yifan mengetahui situasinya? Harus diakui bahwa Sun Yifan luar biasa. Sun Yifan memang sungguh tak terduga memimpin keluarga Wang hingga saat ini. Sayangnya, di hadapan kekuatan absolut, segalanya bukanlah apa-apa. Kota Hong, dia ingin melihat bagaimana keluarga Wang akan bertahan melawan mereka. Keluarga Zan, sekolah Xingchen, dan keluarga Ying Feng. Dia ingin melihat apakah orang-orang ini dapat melakukan perjalanan luar angkasa. Melihat semuanya bukan berarti dia bisa membalikkan keadaan. Untuk saat ini. Jadi bagaimana jika dia menunggu sebentar? Gong Chang Fei sangat yakin dengan pengaturannya dan tuannya. Ketika dia melihat para Grim Rapper bersembunyi di kegelapan, hati Gong Chang Fei yang tegang tiba-tiba menjadi rileks. Semuanya masih terkendali. Untuk bertarung sekarang. Sun Yifan tidak ingin bertengkar sekarang. Bagaimana Gong Chang Fei bisa seperti itu? Dia ingin meraih kemenangan terbesar dengan harga terkecil. Ini juga sesuatu yang dia diskusikan dengan tuan. Bukankah begitu? Alasan mengapa dia datang ke sini lebih dulu adalah hanya untuk menunggu dan memberi tekanan pada pihak lain. Jika mereka bertengkar sekarang, keluarga Wang khawatir mereka akan menderita kerugian besar. Bukankah keduanya sama? Jangan lupa, pavilion pembantaian naga tidak terkalahkan. Setidaknya, masih ada gunung Sainte yang mengincar mereka. Pavilion pembantaian naga mereka tidak boleh membiarkan gunung Sainte mendapat kesempatan. Haha, tiga arah sekaligus. Kalau begitu mari kita lihat. Mendengar perkataan Gong Chang Fei, Sun Yifan tertawa. Lalu, dia duduk dengan tenang dan menunggu dengan tenang. Apa yang dikatakan pihak lain persis seperti yang diinginkan Sun Yifan? Angin dingin terasa dingin menggigit. Waktu berlalu menit demi menit. Suasana di aula menjadi semakin mencekam. Semua orang mau tidak mau mengencangkan tubuh mereka ketika merasakan dinginnya. Tekanan sebelum pertarungan besar menimbulkan perasaan yang sangat berat. Sial, apa yang kedua pihak ini coba lakukan? Pavilion pembantaian naga, apakah mereka punya rencana? Mungkinkah Sun Yifan punya rencana? Pertempuran ini masih membingungkan. Cek cek cek, ketenangan sebelum badai. Semakin damai sekarang, akan semakin menggilas saat badai datang, bukan? Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, setelah malam ini, medan perang akan menyambut era baru. Atau tuannya akan jatuh dan raja baru akan naik. Atau tuan akan tetap tinggal, dan raja baru akan dihancurkan. Memikirkannya saja sudah membuat darahku mendidih. Di depan kota Kian, suasananya sudah sangat tegang. Puluhan ribu meter dari kota Kian, sekelompok orang secara bertahap berkumpul. Orang-orang ini adalah orang-orang yang bergegas dari segala arah medan perang. Mereka ada di sini untuk menonton pertunjukan, menunggu hasilnya, atau memikirkan hal lain. Singkatnya, setiap orang punya tujuan masing-masing. Pertarungan sebesar itu pasti akan menarik perhatian seluruh medan perang. Siapa yang mau melewatkannya, meskipun mereka tahu itu berbahaya, orang-orang ini tetap datang untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Ini akan menjadi pertempuran besar yang melampaui zamannya. Pada saat ini, bagaimana mungkin orang-orang ini tidak terlalu gugup. Melihat kebuntuan di depan mereka, hati mereka juga berdebar kencang. Dalam keadaan seperti itu, bisa dikatakan waktu berlalu seperti satu tahun. Waktu sepertinya berjalan sangat lambat. Bas! Seolah ratusan, ribuan, atau puluhan ribu tahun telah berlalu, keheningan yang mematikan akhirnya dipecahkan oleh suara pelan. Lampu hijau melonjak ke langit. Ekspresi Sun Yifan akhirnya berubah. Sambil memegang segel hijau di tangannya, Sun Yifan menutup matanya dan diam-diam merasakannya. Setelah sekian lama, sudut mulutnya akhirnya mulai melengkung. Hahaha! Setelah beberapa saat, Sun Yifan akhirnya tidak bisa menahan tawa. Pertempuran kota Hong sepertinya telah berakhir. Menyingkirkan segelnya, Sun Yifan memandang Gong Changfei yang serius dan tanpa ekspresi dan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman. Produk! Kata-katanya seperti sambaran petir yang tiba-tiba. Pada saat ini, semua orang merasa terkejut. Pandangan semua orang terfokus pada Sun Yifan. Apa? Gong Changfei mau tidak mau mengubah ekspresinya. Ada hasilnya. Gong Changfei buru-buru mengeluarkan segel hijau dari jubahnya dan menoleh dengan mata terbelalak. Sayangnya, yang dia lihat hanyalah keheningan yang mematikan. Tidak ada berita yang datang. Hem, mustahil. Kemudian, Gong Changfei sepertinya menyadari sesuatu dan buru-buru mengeluarkan segel kehidupan untuk memeriksanya. Dengan satu pandangan, dia berteriak kaget. Segel kehidupan Elder Xiao belum hancur, namun sudah menjadi redup. Segel kehidupan Elder Hu masih bersinar. Apa yang sedang terjadi? Bukankah segel kehidupan Hu Tianren seharusnya dihancurkan? Sekarang segel kehidupannya masih utuh, itu berarti Hu Tianren masih hidup dan sehat. Sebaliknya, Penatua Xiao sepertinya menghadapi masalah besar. Terluka parah, atau ekspresi Penatua Gong berubah suram. Dia tidak dapat memahami sebagian darinya. Atau apakah Hu Tianren benar-benar tidak mengkhianati pavilion pembantaian naga? Namun, hasil dari kota Hong sudah keluar. Melihat ekspresi Sun Yifan. Pikiran Penatua Gong dipenuhi dengan terlalu banyak pertanyaan saat ini. Dia menatap Sun Yifan dan bertanya, kota Hong telah jatuh. Tidak, itu tidak hilang. Tapi pavilion pembantaian naga, telah dimusnahkan sepenuhnya. Sun Yifan berkata sambil tersenyum tipis. Ledakan. Kata-katanya mengejutkan surga. Bagaimana ini bisa terjadi? Mustahil. Apakah pavilion pembantaian naga kalah dalam pertempuran pertama? Musnah. Mustahil. Apakah keluarga Wang begitu kuat? Sun Yifan pasti berbohong. Kerumunan menjadi gempar. Setiap orang yang menyaksikan pertempuran dari jauh tercengang dan berseru. Kerumunan di belakang Tetua Gong juga gempar ketika mereka berdiskusi satu sama lain. Omong kosong. Jangan berani-berani bicara omong kosong di sini. Mengatakan bahwa pavilion pembantaian naga telah dimusnahkan. Penatua Gong tidak dapat mempercayainya. Setidaknya Elder Xiao tidak mati. Setidaknya Grim Reaper ada di sana. Bagaimana mereka bisa dimusnahkan? Penatua Gong mencemoh kata-kata Sun Yifan. Ini hanyalah tipuan Sun Yifan. Kamu tidak percaya padaku. He he. Melihat ekspresi percaya diri Penatua Gong, Sun Yifan tertawa dingin. Siapa yang memberimu kepercayaan diri seperti itu? Cek cek cek, apakah itu Elder Xiao? Atau, menurutmu itu yang disebut Malaikat Maut? Sun Yifan bertanya dengan dingin. Grim Reaper. Sepertinya kamu tahu. Karena Anda mengetahui keberadaan Grim Reaper, apakah menurut Anda apa yang Anda katakan itu mungkin? Penatua Gong bertanya dengan ekspresi muram. Kenapa tidak mungkin? Cek cek cek, pengaturanmu lumayan. Paviliun pembantaian naga Anda telah melakukan banyak upaya kali ini. Grim Reaper telah diberangkatkan. Sepertinya Anda bertekad untuk menang. Anda penuh percaya diri. Tapi pernahkah Anda mendengar pepatah? Semakin tinggi Anda mendaki, semakin sulit Anda jatuh. Semakin besar harapannya, semakin besar pula kekecewaannya. Hanya ada garis tipis antara yang paling dapat dipercaya dan yang paling tidak dapat dipercaya. Sedikit tusukan dan itu akan pecah. Bahaya terbesar adalah bahaya yang datang dari pihak seseorang. Sun Yifan Siget. Matanya menjadi suram. Senyumnya menjadi lebih cerah. Menurutku, bagaimana jika Grim Reaper mengkhianatimu? Apa hasilnya? Sun Yifan terus bertanya dengan senyuman yang bukan senyuman. Ledakan. Kali ini, seperti sambaran petir yang meledak. Kata-kata Sun Yifan benar-benar mengguncang penonton. Grim Reaper berkhianat. Astaga, pavilion pembantaian naga benar-benar mengirim malaikat maut. Tetapi apakah Grim Reaper benar-benar akan berkhianat? Itu adalah kekuatan paling misterius dari pavilion pembantaian naga. Mustahil. Malaikat maut dari pavilion pembantaian naga bukanlah sesuatu yang bisa dihubungi oleh orang luar. Loyalitas mereka tidak perlu diragukan lagi. Malaikat maut. Dua kata ini mengejutkan banyak orang. Kali ini, banyak orang memandang Sun Yifan dengan ekspresi aneh. Grim Reaper berkhianat. Apakah ini lelucon besar? Apakah Sun Yifan sangat ketakutan? Tatapan aneh itu seperti pisau tajam, menusup jantung Sun Yifan. Sayangnya, Sun Yifan menutup telinga. Kamu pikir aku akan mempercayaimu? Terutama Gong Chang Fei, dia tertawa terbahak-bahak seolah baru saja mendengar lelucon terbesar di dunia. Grim Reaper berkhianat. Apakah ini ocehan orang bodoh? Sepertinya Sun Yifan benar-benar sudah gila. Suasana hati Gong Chang Fei tiba-tiba menjadi sangat baik. Menurutnya, satu-satunya kemungkinan saat ini adalah kota Hong telah jatuh. Sun Yifan yang menerima berita ini sangat terkejut. Dia sudah gila. Bagaimana mungkin Gong Chang Fei tidak tertawa? Mendesah. Mengapa, orang selalu menipu diri sendiri dan orang lain? Tidak ada yang mau mempercayai kebenaran. Bukankah begitu? Apakah ini dianggap tidak mau menyerah sampai semua harapan hilang? Namun, Gong Chang Fei tertawa, begitu pula Sun Yifan. Gong Chang Fei tertawa terbahak-bahak, sedangkan Sun Yifan tertawa terbahak-bahak. Siapa yang bodoh? Siapa yang bodoh? Sun Yifan menghela nafas pelan. 3060 Sun Yifan menyeringai saat melihat ekspresi Gong Chang Fei. Orang-orang selalu seperti ini. Mereka selalu suka menipu diri sendiri dan orang lain. Sun Yifan ingin melihat berapa lama Gong Chang Fei bisa terus tertawa. Saat Sun Yifan menyeringai, suasananya menjadi semakin menindas. Gong Chang Fei tampak tenang di permukaan, tapi bagaimana perasaannya di dalam? Hanya dia yang bisa menebak. Namun, dia yakin dia tidak setenang yang terlihat di permukaan. Terutama di belakang Gong Chang Fei, kerumunan yang agak tidak teratur tidak bisa tetap tenang saat ini. Di bawah tatapan tajam Gong Chang Fei, orang-orang ini menjadi tenang. Namun, sampai kapan mereka bisa tetap tenang? Ledakan yang paling mengerikan adalah akumulasi waktu, bukan? Sun Yifan menantikan momen ledakan tersebut. Ketika itu terjadi, kepercayaan diri mereka akan runtuh dan semangat mereka akan goyah. Bagaimana mereka melawannya? Sun Yifan dan keluarga Wang telah memenangkan pertempuran melawan pavilion pembunuh naga. Haha, kakak Sun, apakah yang kamu katakan itu benar? Cek cek cek, kota Hong benar-benar menang. Ada sedikit keributan di tembok kota. Namun, dibandingkan dengan keributan dan kegelisahan di bawah tembok kota, kubu keluarga Wang di tembok kota memandang Sun Yifan dengan penuh harap. Eksentrik mau tidak mau bertanya langsung. Kita harus tahu bahwa di antara semua orang yang hadir, orang yang paling mengkhawatirkan kota Hong tidak diragukan lagi adalah orang gila. Karena keluarga eksentrik berada di kota Hong, dan karena bencana guntur ditempatkan di sana. Jika sesuatu terjadi pada kota Hong, bencana guntur akan menjadi korban pertama. Bagaimana mungkin eksentrik tidak khawatir? Sebelumnya, hati eksentrik terasa seperti terbebani oleh batu besar. Adalah suatu kebohongan untuk mengatakan bahwa dia tidak gugup. Namun, sepertinya situasinya berubah dalam sekejap. Mungkinkah yang dikatakan Sun Yifan itu benar? Mungkinkah, keluarga Wang telah menang? Eksentrik tidak bisa tetap tenang memikirkan hal ini. Jika itu masalahnya, tidak ada yang lebih baik. Kota Hong menang. Apa yang sedang terjadi? Saya tidak berpikir ada orang dari pihak kita yang pergi ke sana. Mengikuti di belakang Sun Yifan, Jiang Chenyuan dan yang lainnya mengerutkan alis dan memandang Sun Yifan dengan penuh tanda tanya. Jiang Chenyuan dan yang lainnya tentu saja tidak mengira Sun Yifan berbohong kepada mereka. Jika dia benar-benar melakukan itu, Sun Yifan hanya akan mendekati kematian. Dia hanya akan mengirim semua anggota keluarga Wang ke kuburan mereka. Lalu, apa rahasia dibalik semua ini? Rencana Sun Yifan memaksa mereka semua berkumpul di kota Kian. Tidak hanya empat klan besar, empat tanah suci, ras iblis, dan keluarga Wang juga sama. Bagaimana dengan keluarga Zhang yang tersisa, sekolah Xing Chen, keluarga Xing Yue, keluarga Tinta Phoenix, dan bahkan pasukan sekutu yang tidak memiliki hubungan baik dengan pavilion pembantaian naga. Tak satu pun dari mereka bisa pergi ke kota Hong. Kalau begitu, siapa pelaku dibalik kejadian di kota Hong? Inilah yang paling mereka khawatirkan. He he, kamu tidak mengirim siapapun. Mengapa kita perlu mengirim orang? Mendengar pertanyaan Jiang Chenyuan dan yang lainnya, bibir Sun Yifan membentuk senyuman tipis. Lihat, mereka akan segera melihat hasilnya. Saat itu, ekspresi orang-orang di pavilion pembantaian naga pasti akan sangat menarik bukan? Sun Yifan menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Suaranya tidak nyaring, tapi cukup keras untuk didengar semua orang. Sudut mulut Jiang Chenyuan bergerak-gerak saat melihat reaksi Sun Yifan. Tampaknya informasi ini akurat. Pertempuran di kota Hong telah berakhir. Pavilion pembantaian naga telah menderita kekalahan, dan itu bukanlah kekalahan yang mudah. Metode Sun Yifan sungguh menakutkan. Tidak heran dia tidak mengkhawatirkan kota Hong sebelumnya. Pantas saja dia terlihat begitu percaya diri. Apa yang disembunyikan orang ini? Berapa banyak pengaturan yang telah dia buat? Mendengar hal ini, semua orang memandang Sun Yifan dengan sudut pandang yang berbeda. Sun Yifan, ini adalah orang yang tidak terduga. Karena Sun Yifan tidak mau mengatakannya, mereka tidak mau bertanya. Mereka menunggu beberapa saat. Ketika saatnya tiba, semuanya akan terungkap. Saat itu, pasti ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton, bukan? Memikirkan hal ini, semua orang perlahan-lahan menjadi tenang. Mereka memandang orang-orang dari pavilion pembantaian naga dengan waspada. Mereka belum bertarung, tapi itu tidak berarti pavilion pembantaian naga tidak akan bergerak. Jika orang-orang ini dipaksa terpojok, itu bukanlah hal yang baik. Bajingan, sialan, apa yang tetua siau ini coba lakukan? Masih belum ada kabar dari Heavenly Hu. Waktu berlalu menit demi menit. Ekspresi Penatua Gong tenang, tetapi di dalam hatinya, sudah ada ombak yang mengamuk menghantam pantai. Dia mulai goyah. Penatua Gong tidak mempercayai kata-kata Sun Yifan. Ya, dia tidak percaya bahwa dengan bantuan Malaikat Maut, akan ada masalah di kota Hong. Tapi dia perlu yakin. Akan lebih baik jika dia tidak menghubungi mereka. Begitu dia melakukannya, Penatua Gong tidak bisa tetap tenang lagi. Itu karena kontaknya sepertinya telah jatuh ke lautan tanpa batas. Tidak ada tanggapan. Penatua Xiao, Penatua Hu, orang-orang lainnya, dan bahkan beberapa orang yang dia tanam, belum menanggapinya. Gong Changfei bahkan mencoba menghubungi penguasa Malaikat Maut, tetapi yang ada hanya kehaningan. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi di kota Hong? Mungkinkah? Gong Changfei samar-samar merasakan sedikit kegelisahan di hatinya. Di saat yang sama, perasaan tidak nyaman mulai menyebar dengan cepat. Akhirnya membuat Gong Changfei gelisah. Menunggu selalu lama. Setelah ribuan tahun, Gong Changfei akhirnya menyadari sesuatu. Wajahnya menjadi pucat. Mustahil. Saya tidak percaya. Saya tidak akan menerimanya sampai saya melihat hasilnya. Perasaan tidak nyaman itu menyebar hingga ekstrim. Gong Changfei mengepalkan tangannya dan bergumam dengan enggan. Matanya bersinar dengan sedikit niat membunuh. Hei hei, tetua Gong, tidak tahan lagi. Sun Yifan memperhatikan gerakan halus Gong Changfei dan perubahan ekspresi. Melihat perubahan Gong Changfei, bibir Sun Yifan membentuk senyuman tipis saat dia bertanya. Dia bisa merasakan Gong Changfei hendak bergerak. Huff, tidak bisa menahannya lagi. Mengapa saya harus bersabar? Hari ini, pertama-tama aku akan membunuhmu, pengkhianat, sebelum kita bicara. Gong Changfei tidak menyukai perasaan dikendalikan. Dia merasa seolah-olah dia benar-benar mengikuti ritme Sun Yifan. Sekarang, dia harus keluar dari ritme. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Memikirkan hal ini, sosok Penatua Gong melintas, hendak menyerang ke depan. Huff, jangan pernah memikirkannya. Arogan. Melihat aura Penatua Gong meledak, hendak menyerang Sun Yifan, bagaimana mungkin yang lain setuju? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa empat keluarga besar, empat tanah suci, dan ras iblis tidak berguna? Memikirkan hal ini, dengan raungan marah, beberapa sosok berdiri di depan Sun Yifan. Pertempuran akan segera dimulai. Saat ini, pemandangan itu langsung membeku. Pada saat ini, semua orang yang menonton dari jauh merasakan jantung mereka berdebar kencang. Penantian sebelumnya tentu menyakitkan. Namun, apakah pertempuran akan segera terjadi? Semua orang melebarkan mata. Mereka bahkan tidak berani berkedip, takut ketinggalan adegan seru itu. Ini adalah pertempuran yang jarang terjadi. Hei hei, Gong Changfei, sejak kapan kamu berhak menjadi begitu sombong di kota Gan? Namun, situasinya tampaknya berbeda dari yang dibayangkan semua orang. Saat Gong Changfei menyerang, raungan marah terdengar dari dalam kota Gan. Wuss. Kemudian, langit dipenuhi dengan suara-suara yang menusuk udara. Di bawah tirai malam yang gelap gulita, samar-samar terlihat lusinan sosok menyerbu tembok kota. Enyahlah. Di tengah suara yang menusuk udara, raungan marah terdengar. Gemuruh. Guntur bergemuruh. Lampu merah yang menyilaukan tiba-tiba meledak. Bas. Suara sesuatu yang menerobos udara disertai dengan dengungan pelan. Seolah-olah sebuah gunung terbang dari jauh dan menekan penatuagong. Keterampilan tidak penting. Melihat gunung yang terbang dan merasakan auranya yang kuat, sosok penatuagong berhenti. Menghadapi lampu merah yang akan menghampirinya, bagaimana mungkin penatuagong hanya duduk dan menunggu kematian. Sampai jumpa. Di tengah suara gemuruh, penatuagong menyerang dengan kedua telapak tangannya. Dong. 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 Gelombang suara rendah dan dalam langsung terdengar. Gelombang udara yang tampak nyata menyapu ke arah penatuagong. Itu seperti suara bel besar, seperti turunnya guntur. Dalam sekejap, telinga semua orang berdenging. Ledakan. Di bawah suara gemuruh, seluruh tembok kota Gun City berguncang lebih keras. Debu memenuhi langit saat langit runtuh dan bumi retak. Produk. Baru setelah sungai panjang itu terkoyak dan gunung merah dipaksa mundur, sosok penatuagong akhirnya berhenti dan dengan mantap berdiri di tanah. Itu kamu. Pada saat ini, penatuagong tidak menyerang lagi. Matanya dipenuhi keterkejutan saat dia melihat kebalik tembok kota. Haha, bos sudah kembali. Di tembok kota, Kuangren dan yang lainnya juga sangat gembira. Gunung merah dan sungai panjang tidak perlu disebutkan lagi. Siapa yang kembali? Semua orang yang hadir sudah menebaknya. Di dunia ini, selain kuali semesta Wang Chen, apalagi yang begitu mendominasi. Dan aura familiar ini menjelaskan segalanya. Memikirkan hal ini, semua orang menoleh untuk melihat. Astaga. Di bawah tatapan semua orang, sosok yang berlari berdiri di tembok kota dalam sekejap mata. Patriar keluarga Wang. Wang Chen. Bos. Detik berikutnya, tembok kota tiba-tiba menjadi hidup. Itu benar. Pada saat ini, jika orang yang berdiri di tembok kota bukan Wang Chen, siapa lagi yang bisa melakukannya? Dengan universe cauldron di tangannya, Wang Chen tak terkalahkan. Dia dengan dingin berdiri di sana, memandang Gong Changfei di kejauhan, wajahnya tanpa ekspresi. Wang Chen, bagaimana mungkin kamu menarik nafas dalam-dalam dan menahan rasa kaget di hatinya, Gong Changfei berteriak lagi dengan ekspresi jelek. Wang Chen. Itu benar. Wang Chen telah kembali. Bagaimana mungkin? Mungkinkah Tuan Muda Ketiga? Tidak. Mustahil. Kekuatan Tuan Muda Ketiga sungguh tak terduga. Wang Chen tidak mungkin menjadi lawan Tuan Muda Ketiga. Namun, jika itu masalahnya, mengapa Wang Chen, yang dikejar oleh Tuan Muda Ketiga, muncul di kota Gan? Bahkan Gong Changfei sedang dalam kekacauan saat ini. Tuan Muda Ketiga sungguh tak terduga.